Badai, Awan, Angin Jilid 1 Cersil karya Liang Iesen ini dengan latar belakang zaman Song, dimulai saat Nonahon Pueeng akan menemui calon suaminya di Yang Cheou, di tengah jalan rombongannya di Hadang Penjahat. Timbul masalah lain, calon suamin Onahon direbut oleh sahabatnya. Kisah ini selain mengisahkan cinta juga diseling pertarungan silat kelas tinggi. Jalinan kisah asmara yang berliku ini diselingi kisah menegangkan, mengharukan. Bagaimana bangsa Han mengusir penjajah bangsa Kim, Tartar, Danggoan, Mongol. Bab 1 Gumpalan-gumpalan awan putih berarak bersamaan dengan datangnya musim merontok. Daun-daun pepohonan yang terhembus angin barat berterbangan dan berguguran ke atas tanah. Pada sebuah jalan datar tampak 20-30 penunggang kuda sedang melarikan kuda mereka. Di tengah-tengah rombongan penunggang kuda itu tampak sebuah kereta kuda yang indah. Rombongan ini sedang menuju ke arah selatan. Setelah lebih jelas, mereka itu adalah rombongan atau iring-iringan rombongan Piau Kiok, perusahaan ekpedisi. Beberapa orang Piau Su, pengawal ekpedisi, dan yang berada paling depan sedang berteriak-teriak. Ho Siao Tiong Tau Ho Siao Tiong Tau Harimau bersiul dari Tiong Tau Harap para sahabat dunia persilatan memberi jalan teriak para Piau Su itu. Di dataran itu yang tampak hanya tegalan rumput dan rombongan para Piau Su itu. Di sana tak kelihatan makhluk apapun. Namun rupanya sudah menjadi kebiasaan dan aturan di dunia persilatan, bahwa dimanapun para Piau Su itu lewat, mereka harus berseru-seru begitu, sekalipun di tempat yang sunyi sekali. Sebenarnya Piau Kiok ini berpusat di kota Lok yang atau disebut juga Tiong Tau. Mereka berseru meneriakan kata Ho Siao Tiong Tau tersebut, karena bila kau merimba persilatan mendengar seruan ini, maka mereka akan segera tahu bahwa yang sedang lewat itu adalah Ho Wee Piau Kiok, rombongan perusahaan ekpedisi merek Ho Wee. Pemilik Piau Kiok itu bernama Bengteng, Mengting. Kali ini pemimpin atau pemilik Piau Kiok tersebut ikut mengawal rombongan yang sedang mengantar Piau itu. Sudah turun temurun keluarga Beng ini memang berusaha di bidang ekpedisi atau pengantaran barang. Setelah ayah Bengteng meninggal 20 tahun yang lalu perusahaan ekpedisi itu pernah bangkrut. Tetapi kemudian Bengteng mengambil keputusan ia ingin berkelana di rimba persilatan maka ia bangun kembali perusahaan itu. Setelah Bengteng berkecimpung di rimba persilatan, ternyata ia cukup berhasil dan memperoleh nama cukup terkenal. Kemudian dia kembali ke Lok yang untuk melanjutkan usaha almarhum ayahnya itu. Di bawah pimpinan Bengteng perusahaan Ho Wee Piau Kiok menjadi semakin terkenal saja. Sekalipun rombongan ekpedisinya ini harus melewati daerah yang sangat rawan, namun Ho Wee Piau Kiok ini bisa tiba di tujuan dengan aman. Tetapi kali ini mereka harus melewati daerah dataran yang belum pernah dilewati oleh mereka selama ini sehingga tidak heran jika Bengteng jadi sangat berhati-hati sekali. Bahkan anak buahnya harus terus menerus meneriakan kata Ho Siau Tiong Tau berulang-ulang. Kereta kuda yang mereka kawal itu tampak mewah dan indah sekali karena dihias dengan berbagai batu permata, dengan demikian kereta itu sangat istimewa dan berbeda dengan kereta biasa apalagi dibanding dengan kereta barang. Di atas kereta mewah itu duduk seorang gadis cantik, ia baru berumur sekitar 20 tahun. Dari dalam kereta itu terdengar alunan suara kecapi yang sangat merdu. Ternyata yang memainkan kecapi Sinona cantik itu dan dia sedang memainkan lagu Yungi Hlok, selalu bertemu kegembiraan. Di belakang kereta indah itu berdiri dua orang lelaki tua, rupanya kedua lelaki tua itu adalah pengawal pribadi Sinona. Ketika salah seorang dari kedua lelaki tua itu mendengar suara alunan kecapi dengan perhatian penuh, tak terasa mereka jadi terharu, air mati mereka meleleh dan berlinang-linang. Pencipta syair yang dimainkan oleh si Nona cantik itu bernama Sing Yakcheh. Syair lagu itu pernah menggemparkan Kang Lem dan Kang Pak. Namun, orang yang mengetahui syair lagu itu tidak begitu banyak. Sungguh mengherankan ternyata Nona cantik ini tahu lagu dan syairnya. Konon gadis cantik itu seorang calon pengantin yang akan segera menikah di kota yang C.O.U. Di sepanjang perjalanan Nona ini hanya main kecapi saja dan jarang. Sekali ia bicara. Hal itu membuat Bengteng, si pemimpin Piao Kiok itu jadi keheranan. Ketika alunan suara kecapi itu tiba-tiba berhenti, salah seorang dari lelaki tua yang berada di bagian belakang kereta indah itu segera memerintahkan pada kusir agar menghentikan kereta kodanya. Setelah kereta berhenti, lelaki tua itu bergegas turun dan menghampiri si Nona. Nona, bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja? Tanya lelaki tua itu. Nona cantik itu batuk beberapa kali. Dibandingkan kemarin hari ini rasanya agak baikan, namun hatiku tetap risau jawab si Nona. Lelaki tua itu mengambil mangkuk berisi obat. Lalu ia minta si Nona meminumnya. Setelah Nona itu minum obat, lelaki tua itu menghela nafas panjang. Nona selama ini kau sangat dimanja. Tetapi kali ini dalam suasana negara sedang kacau, justru Nona harus berangkat ke kota yang CO untuk menikah. Sungguh hal ini sangat menyusahkanmu. Nona kata lelaki tua itu. Tampak wajah Nona cantik itu berubah kemerah-merahan. Sambil menundukan wajahnya dalam-dalam dia diam saja. Pada saat bersamaan, salah seorang Piao Su berkata kepada Bengteng Seng ketua rombongan Piao Kiok itu. Hari ini penyakit Nona Hon kelihatannya lebih parah dibanding kemarin. Wajahnya tampak agak lain. Sekarang hari sudah hampir gelap, lebih baik kita cari tempat untuk bermalam kata si Piao Su itu. Bengteng menggelengkan kepalanya. Aku dengar di depan kita sarang si serigala tua. Keadaan tempat ini sangat rawan. Jika kita mau istirahat lebih baik setelah lewat sarang serigala itu. Jalan ini memang agak sulit dilewati, tetapi Nona itu berada di atas kereta. Asalkan dia bisa tahan gonjangan sedikit saja pasti tak apa-apa kata Bengteng. Piao Su yang bicara dengan Bengteng yang bernama Chiok Chong Tian tertawa. Dengan mengandalkan nama bersarmu. Chong Piao tahu aku yakin orang-orang si serigala tua akan memberi muka kepada kita. Aku dengar pemimpin kaum hitam ini seorang yang sangat teliti. Aku rasa sebelum mereka akan bertindak, pasti mereka akan menyelidiki dulu rombongan siapa ini. Aku rasa dia tak akan gegabah mengambil risiko dan menempuh bahaya. Bahkan dia juga tidak menyukai wanita. Jadi apakah dia akan merampas gadis cantik yang akan sebera jadi pengantin itu kata Chiok Chong Tian. Kau jangan berkata begitu kata Bengteng. Kita mendapat tugas dari seseorang, tentu kita harus bertanggung jawab sepenuhnya. Jika hanya harta benda yang dirampok olehnya, itu bukan masalah. Tetapi jika Nona cantik itu yang diculik, pasti kita tak bisa mengganti rugi. Sekalipun pemimpin sitan itu tak turun tangan, tetapi kita tetap harus waspada. Lebih baik setelah lewat tempat ini baru kita istirahat. Dengan tak banyak bicara lagi Chiok Chong Tian langsung menyuruh kusir menjalankan keretanya lebih jauh. Tak lama rombongan ini mulai bergerak meninggalkan tempat yang mencurigakan itu. Ketika rombongan ini sudah memasuki daerah Sarangsi Serigala tua dengan hati berdebar-debar rombongan. Piau Kiok itu mulai menyaksikan padang alang-alang yang tinggi, dan rumput alang-alang itu bergoyang-goyang tertiup seng bayu dan tampak bagai Nona yang ayu sedang menari-nari. Hati mereka menduga-duga, entah ada penjahat yang bersembunyi di situ atau tidak. Sungguh di luar dugaan rombongan ini bisa melewati padang alang-alang tersebut dengan selamat tanpa gangguan, padahal itu adalah daerah yang paling rawan menurut perkiraan mereka. Memang karena sudah kelelahan ditambah lagi tempat itu mereka anggap aman, maka di tempat itulah mereka istirahat dan membuat perkemahan. Tepatnya di sebuah hutan kecil tak jauh dari rimba yang baru mereka lewati tadi. Awalnya Bengteng masih ingin meneruskan perjalanan mereka dengan alasan karena letak rimba kecil itu masih belum berjauhan dengan sarang si serigala tua jaraknya baru kurang lebih belasan li saja. Akan tetapi hari sudah mulai gelap, ditambah lagi para piausu pun sudah kelelahan sekali, begitu pun kuda-kuda mereka. Terutama si nona cantik yang ada dalam kereta sekarang sedang dalam keadaan tak enak badan dan sangat perlu istirahat. Dengan terpaksa Bengteng harus menyetujui anak buahnya untuk beristirahat di rimba kecil itu. Melihat majikannya cemas Chok Chong Tian tertawa. Barangkali nama besarmu telah mengejutkan penghuni sarang serigala tua itu sehingga anak serigalanya pun tidak berani muncul, kata Chong Tian. Bengteng mengerutkan dahinya. Ini sungguh diluar dugaan. Tetapi menurut pendapatku sekalipun mereka tak mengusik kita, tapi mereka seharusnya sudah muncul. Malah tak ku sangka kita bisa melewati sarang serigala itu dengan aman. Akan tetapi hatiku tetap berdebar-debar tak tenang, kata Bengteng. Chok Chong Tian kembali tertawa. Lauha Oli Sitan, serigala tua Sitan, pasti telah menyelidiki dengan jelas mengenai keadaan kita ini kali ini kau ikut dengan rombongan kami. Selain itu yang dikawal pun bukan barang berharga, tetapi calon pengantin baru yang berpenyakitan, itu sebabnya mereka tidak mau turun tangan merampok kita, kata Chok Chong Tian. Bengteng menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku dengar tahun lalu ada dua perusahaan Piao Kiok yang lewat di sini mengawal barang antaran, mereka justru mengalami rintangan di daerah sarang serigala ini. Padahal aku dengar kekuatan kedua Piao Kiok itu lebih kuat dari Howie Piao Kiok milik kita. Tetapi si serigala tuatan berani menelan barang antaran kedua Piao Kiok itu. Tadi kau bilang mereka takut kepada kita itu belum tentu. Memang kita hanya mengawal seorang gadis cantik dan bukan mengawal barang berharga. Akan tetapi, nilai kawalan kita kali ini jauh lebih mahal daripada barang apapun. Jika si serigala tua itu tahu mengenai barang yang kita kawal ini aku yakin gak akan turun tangan, kata Bengteng. Kita telah melewati daerah yang rawan sarang si serigala tua itu, kata Chong Tian. Sekarang boleh dikatakan sudah boleh beristirahat dengan tenang, aku jamin tak akan terjadi apa-apa. Bengteng justru menghela nafas panjang. Mudah-mudahan begitu kata Seng Bos. Sementara kedua Piao Su sedang berbincang-bincang, kedua orang lelaki tua itu malah sedang sibuk memasak obat untuk nona mereka. Rupanya mereka membawa bahan-bahan obat dari Liok Yang. Malam itu mereka berdua menyalakan api untuk masak obat di dalam rimba kecil itu. Bengteng sedang menghitung-hitung waktu perjalanan. Sekitar tiga hari lagi kita akan sampai ke kota Yang Owu. Kita harus berdoa mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tak kita inginkan di tengah jalan. Dan Tian, Tuhan, melindungi ona itu agar penyakitnya segera sembuh. Ak-a-ah terus terang, sejak aku menjadi seorang Piao Subaru kali ini aku merasa paling cemas. Yang aku cemaskan ada dua masalah, yang pertama jika terjadi sesuatu di tengah jalan, maka pengantin baru itu tidak akan selamat sampai di rumah calon suaminya. Saudara Ciok, sudah 20 tahun lebih kau menjadi Piao Su pasti kau lebih berpengalaman daripada aku. Tetapi mengawal seorang calon pengantin, mungkin baru pertama kali ini kau alami, bukan? Orang lain tidak berani menerima pekerjaan ini justru kita berani menerima pekerjaan berat ini. Sedang masalah yang kedua yang sedang aku pikirkan, iyalah jika kita berhasil mengantar calon pengantin dengan selamat, aku yakin pasti Ho Wie Piao Kiok akan bertambah terkenal saja. Ciok Ciong Tian Manggut-Manggut. Tak lama Bengteng Dam tak banyak bicara lagi. Ternyata dia ingat pada suatu kejadian aneh yaitu saat dia menerima kawalan calon pengantin baru ini. Kisahnya demikian. Hari itu turun hujan grimis tak hentinya. Cuaca yang sangat buruk ini berlanjut sampai beberapa hari lamanya. Air hujan membuat jalan raya di kota Lok yang jadi sepi dan para pedagang pun segan keluar rumah. Hawa sangat dingin membuat orang makin segan keluar rumah. Demikian juga keadaan di Ho Wie Piao Kiok. Sudah sebulan lebih lamanya tidak terjadi transaksi untuk pengawalan barang. Kesialan menjadi lengkap, hari itu pun turun hujan grimis yang Melit tak mau berhenti. Sedang dalam cuaca seburuk itu sudah pasti tidak akan ada orang yang datang untuk meminta mereka mengantarkan barang. Saat itu para piausu sedang berkumpul di ruang belakang, mereka sedang menghangatkan badan di depan perhatian sambil mengobrol. Pembicaraan para piausu itu akhirnya melantur ke masalah keadaan di dalam negeri. Terutama tentang perang yang setiap saat bisa berkecamuk hebat sekali. Ada yang bilang pasukan Mongol telah kembali ke daerahnya, namun mungkin mereka akan menyerang ke daerah selatan Tionggoan, Tiongkok. Ada lagi yang mengatakan bahwa Liok Lim Beng Cu, pemimpin rimba hijau Hang Lai Holi, iblis wanita Molai, telah mengibarkan panji perang mereka untuk meminta pada setiap orang gagah dari rimba persilatan, Bulim Eng Hiong, untuk bersatu padu melawan pasukan Mongol dan pasukan bangsa Kim, Tartar, tujuannya untuk melindungi rakyat Tiongkok dari kesengsaraan. Tetapi yang lain berkata lagi, sekarang di mana-mana telah muncul pasukan Sukarla dan keadaan kotanya sudah semakin gawat. Mereka yakin akan terjadi kekacauan. Tiong Chong Tian, Piao Su yang paling senior di Howie Piao Kio kelihatan menghela nafas panjang. Mengenai masalah kekacauan di dalam negeri, kita boleh tidak peduli sama sekali. Akan tetapi, jika hal itu telah mempengaruhi Howie Piao Kio, pasti kita pun akan jadi repot. Karena akan bermunculan para perampok di mana-mana. Hal ini akan mempersulit pekerjaan kita. Malah mungkin barangkali tak akan ada orang yang berani mengirim barang mereka. Jika keadaan sudah jadi begitu, apa bukan tak mungkin kita akan gigit jari kata Tiong Chong Tian agak cemas. Semua Piao Su menjelenggelengkan kepala mereka ketika mendengar kata-kata Tiong Chong Tian tersebut. Tetapi pada saat bersamaan mendadak muncul Sam Chu Chiu. Dia langsung melapor bahwa di luar ada tamu ingin menemui pengurus Piao Kio. Ketika ditemui tamu itu ternyata seorang ayah dan putrinya. Mereka membawa dua orang lelaki tua sebagai pelayan. Mereka ini datang dengan naik kereta mewah. Seng ayah memperkenalkan diri mengaku bernama Han Tai Hyeong. Maksud kedatangan mereka ialah minta agar Howie Piao Kio mau mengantarkan putrinya ke kota Yang Chou karena si nona akan segera menikah di sana. Beng Teng mempertimbangkan pekerjaan itu masak-masak. Dari kota Lok Yang ke Yang Chou berjarak puluhan ribu li jauhnya. Jadi mana mungkin di sepanjang jalan tak terjadi sesuatu atau bahaya? Sedang kirimannya bukan barang tapi orang. Manusia tak bisa disamakan dengan barang. Jika barang dirampok penjahat masih bisa diganti barang, tetapi kalau calon pengantin yang diculik, lalu harus diganti dengan apa? Begitu Beng Teng berpikir keras. Semula pekerjaan itu akan ditolaknya karena Beng Teng berpikir orang lain saja tak ada yang berani menerima pekerjaan itu mengapa dia harus mau. Tetapi orang tua gadis itu terus memohon setengah memaksanya. Dia bilang jika Howie Piao Kio tak berani mengantar putrinya apalagi dia. Dan pasti pernikahan putrinya itu akan batal. Orang tua itu pun berkata bahwa dia bersedia mengeluarkan ongkos sebesar 2.000 cil emas. Atas desakan orang shihon itu dan ditambah pula sudah sebulan tak ada transaksi, akhirnya pekerjaan berai itu ia terima juga. Saat rombongan akan berangkat Beng Teng telah menerima uang muka sebanyak separuh dari seluruh biaya pengantaran yang akan dia terima. Yakni 1.000 cil emas dan sisanya akan dibayar sesudah mereka sampai ke tempat tujuan dan akan dibayar sesudah mereka sampai ke lok yang sehabis mengantarkan nona calon pengantin itu. Mulailah perjalanan dilakukan dengan hati-hati sekali. Di sepanjang perjalanan Beng Teng selalu was-was dan waspada, tetapi untung selama ini belum pernah terjadi apa-apa. Dia berharap asalkan si serigala tuatan itu tidak mengusik rombongan mereka, maka ke depan ia yakin tak ada lagi lawan yang patut ia takuti. Benar saja dengan aman mereka bisa melewati daerah sarang serigala tua dan 3 hari lagi mereka akan segera sampai ke yang COU. Terus terang sekalipun mereka sudah melewati sarang serigala, namun mereka belum sepenuhnya melintasi daerah kekuasaan si serigala tuatan. Sedangkan Beng Teng pernah mendengar bahwa si serigala tuatan ini sangat kejam, terutama keempat anaknya yang bergelar serigala hijau, serigala hitam, serigala kuning dan serigala putih. Mereka adalah para iblis golongan hitam, kaum lioklim atau rimbah hijau. Demikian kejamnya ada yang bilang mereka tak mengeditkan mati saat membunuh orang atau lawannya. Pada saat Beng Teng sedang duduk dengan hati tak tenang di bawah sebuah pohon, mendadak ia mendengar suara anak panah yang dilepaskan dan memecah kesunyian saat itu. Sam Choo Choo segera mengibarkan bendera Hou Wee Piao Kiok dan berseru-seru dengan suara nyaring. Hou Siao Tiong Toh, harap sahabat dunia persilatan memberi jalan teriak Sam Choo Choo. Setelah suara anak panah itu lenyap, tak lama terdengar suara derap kaki kuda yang gemuruh. Tak lama tampak banyak orang menunggang kuda bermunculan. Mereka umumnya naik kuda dan ada juga yang berlari-lari mendatangi. Tak lama mereka telah mengepung tempat rombongan Piao Su itu sedang berkumpul. Kiranya mereka memang para perampok yang dipimpin oleh dua orang pemimpin mereka. Seorang bertubuh jangkung, ia memakai kopiah bulu usia mereka sekitar 50 tahun, namun masih kelihatan gagah dan wajahnya kemerah-merahan. Beberapa orang Piao Su mengenali salah seorang yang sudah tua itu yang tidak lain adalah si Serigala Tuatan Piao. Di belakang dia kelihatan ada empat orang yang termuda baru berumur 20 tahun, wajahnya putih bersih, sepasang matanya bersinar terang, ia pun tampan. Dia adalah si Serigala Putih Tan Giyok. Yang paling tua berusia. Empat puluh tahun, wajahnya kehijauan, giginya tonggus hingga kelihatan menyeramkan. Dia adalah putra sulung Serigala Tuatan Piao namanya Tan Kau si Serigala Hijau. Yang berada di tengah berumur 30 tahunan bernama Tanteng dan yang bergelar si Serigala Hitam bernama Tansu. Serigala Tuatan Piao naik kuda tangannya memegang sebuah cangklong yang panjangnya hampir sedepa, berwarna hitam mengkilap entah terbuat dari bahan apa. Ia menghisap cangklongnya dua kali, lalu menghembuskan asap tembakau itu ke atas sambil tertawa terbahak-bahak. Harimau mendekam, sesudah kalian melewati sarang Serigala. Aku Tan Piao memberanikan diri mengusik. Harimau yang sedang tidur. Aku yakin kau bengteng, bukan. Aku dengar namamu berkibar sampai ke Kang Lem dan Kang Pak. Tak satupun orang di dunia persilatan yang tidak mengenal namamu itu. Tetapi sayang sekali tempat tinggal kami sangat jauh, sehingga kami belum mendengar dan melihat kehebatan Howie Piao Kiokmu. Tanpa aku duga hari ini kita bisa bertemu di sini sungguh aku beruntung sekali. Buru-buru bengteng memberi hormat. Kami tidak berani tekabur di depan Anda. Howie Piao Kiok tak punya nama besar seperti yang Anda duga. Hari ini kami kebetulan lewat di daerah kekuasaanmu, tetapi sayang kami tak sempat singgah menemui Anda. Mohon saudara Tan memaafkan kecerobohan kami ini. Sekembali dari Yang Cheo pasti kami akan berkunjung ke tempat Anda kata bengteng merendah dan sangat hormat. Kembali Tan Piao tertawa. Bagus. Bagus. Pasti kau sudah tahu aturan dunia persilatan, bukan? Iya kan kata Tan Piao. Kami harap saudara Tan memberi petunjuk kata bengteng tetap merendah. Tan Piao tertawa sinis. Semua saudaraku hidup susah. Oleh karena itu mereka ingin hidup layak, tak banyak yang kami inginkan. Mohon kau serahkan saja separuh dari penghasilanmu kali ini kata Tan Piao sambil tersenyum sinis. Maaf terus terang yang kami kawal ini bukan barang berharga, tetapi kami sedang mengantarkan seorang calon pengantin ke kota yang Cheo. Bagaimana kami bisa membaginya? Bagaimana kami bisa membaginya? Harap saudara Tan maklum, kata bengteng. Wajah Tan Piao langsung berubah dan ia berkata dengan sengit sekali. Jangan berdusta. Jika kau tidak dibayar oleh si orang tua siha itu mana mungkin kau mau mengantarkan puterinya ke kota yang Cheo yang jauhnya ribuan li seperti sekarang ini. Kau tidak salah, orang memang tidak bisa dibagi dua. Tetapi uang emas kan bisa dibagi dua. Cepat serahkan seribu Cheo lemas dan tinggalkan pada kami, maka kau boleh bebas meninggalkan tempat ini kata Tan Piao. Bengteng terperangah kaget mendengar permintaan itu. Memang Houie Piao Kiok menerima dua ribu Cheo lemas, dan hal itu sangat dirahasiakan sekali. Sungguh aneh dan entah bagaimana si serigala tuatan justru bisa mengetahuinya. Sekarang Tan Piao meminta seribu Cheo lemas itu jelas dia sudah mengetahui berapa ongkos sebenarnya mengantarkan nona cantik itu ke yang Cheo. Ditambah pula uang yang ia terima sebanyak seribu Cheo lemas itu uang itu sudah ia bagi-bagikan pada anak buahnya, sebelum mereka berangkat dari Lok Yang. Uang itu untuk biaya rumah tangga para Piao Su selama dalam perjalanan meninggalkan sanak keluarganya. Maka sungguh tidak mungkin ia menyerahkan seribu Cheo lemas sekarang kepada Tan Piao. Sambil tertawa getir Bengteng lalu berkata hormat. Saudara Tan buka harga terlalu tinggi. Kami dari Hou, Wie Piao Kiok pun ikut bersusah payah, harap saudara. Tan maklum. Sebelum Bengteng selesai bicara, Tan Piao sudah tertawa dingin. Apa yang sudah aku katakan tidak pernah berubah lagi. Sekalipun kita belum pernah bentroh, tetapi pasti kau pernah mendengar tentang kami kata Tan Piao dengan bengis. Bengteng menahan marah, ia berpikir. Aku rasa orang Hou, Wie Piao Kiok cukup kuat belum tentu kami tak akan mampu melawan mereka semua. Tetapi jika terjadi perkelahian pasti ada yang mati dan terluka ditambah lagi Nonah Hon tidak mengerti ilmu silat, malah sekarang dalam keadaan sakit parah. Jika terjadi perkelahian ia pasti akan kaget dan ketakutan, malah bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan pikir Bengteng. Oleh karena itu ia mengambil keputusan yang tepat lalu kembali ia memberi hormat kepada Tan Piao sambil berkata dengan manis dan bersikap hormat. Kami semua berkecimpung di dunia persilatan, yang terutama kami inginkan adalah persahabaran dengan siapapun. Saudara Tan menghargai kami seharusnya kami ikuti kehendak Anda itu. Bagaimana seandainya sekembali kami ke Lok Yang, baru uang itu kami antarkan ke tempatmu kata Bengteng. Dari ucapan Bengteng itu jelas berarti ia menyetujui permintaan Tan Piao tetapi butuh waktu sampai mereka kembali ke Lok Yang, baru uang yang seribu cil lemas itu diterimakan pada si serigala tua. Sedang ketika itu para Piao sum menganggap bahwa Bengteng bersikap terlalu lemah, sehingga mereka mengerutu kurang senang dan penasaran. Di luar dugaan wajah Tan Piao kelihatan berubah jadi tak sedap dilihat. Kembali ia tertawa dingin. Syaratmu itu memang pantas dan boleh aku terima. Tetapi kami harus menahan antaranmu sebagai jaminan. Setelah kau menyerahkan seribu cil lemas baru antaranmu itu kami serahkan kepadamu. Yang selain itu panjimu pun akan kutahan kata Tan Piao. Sudah puluhan tahun Houie Piao Kiok berusaha dengan menggunakan bendera itu kemana-mana. Selama itu belum pernah ada orang yang berani meremahkan mereka. Sekarang Tan Piao ingin menahan panji mereka, berarti itu suatu penghinaan yang luar biasa. Tidak heran jika para Piao Su kelihatan jadi kurang senang, begitu pun Bengteng. Wajah Bengteng segera berubah, alisnya berdiri, tetapi ia tetap tertawa dan mencoba bersikap sabar. Saudara Tan Ka sengaja ingin menghinaku. Hektometer. Jika kau ingin menahan panji kami itu tidak sulit kata Bengteng. Saat keduanya sudah siap akan bertarung, pada saat yang bersamaan terdengar derap kaki kuda mendatangi ke arah mereka. Ketika Bengteng menoleh ke arah suara derap kaki kuda itu dari kejauhan tampak dua orang peunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat. Tak lama kedua penunggang kuda itu sudah berada di tengah mereka. Dua penunggang kuda yang baru datang itu yang satu Ui yang tua sudah beruban, umurnya sekitar 60 tahun, sedang yang satunya lagi seorang gadis muda baru berumur belasan tahun. Menyaksikan munculnya kedua penunggang kuda ini Tan Piau tampak sedikit terkejut. Ciu lo yacu, orang tua si ciu tidak kusangka tajam juga telingamu itu kata Tan Piau sambil tersenyum. Jadi kau khawatir tanganku akan terjulur panjang kata si orang tua itu dengan suara hambar. Ciu lo yacu kau jangan bergurau. Usaha begini kecil bagaimana kau mau ikut campur. Aku hanya akan menerima seribu cil lemah saja aku harap kau orang tua. Tanda petik, orang si ciu itu melotot. Jadi kalian tidak senang atas kedatangan kami berdua ini kata orang tua itu menegaskan. Mendadak Nona di sampingnya tertawa nyaring. Kakek sifat serigala memang tamat. Tan tua ini mengira kita akan minta bagian darinya, itu berarti dia telah menghinamu. Kek, seharusnya kau beri dia pelajaran agar mulutnya tak bicara sembarangan saja kata si Nona. Saat berhadapan dengan bengteng orang sitan ini galak luar biasa, namun saat dia berhadapan dengan Nona muda ini ketika disindir, dia tidak marah sama sekali malah tertawa. Mana boleh aku tak senang, kalian berdua datang kemari aku harus menyambutnya dengan gembira. Nona Hang usiamu sekarang sudah 17 tahun, apakah sudah akan menikah kata Tan Piau? Si Nona langsung melotot. Hai serigala tua apakah sudah buta? Kita sedang bicara serius kau malah mengalihkannya padaku. Kau bicara sembarangan saja apa kau kira aku tak berani menampar telingamu yang lebar itu kata Nona Hang. Tan Piau tertawa terbahak-bahak. Nona Hang justru aku serius bicara tentang dirimu. Uang emas yang tak seberapa itu mana mungkin dilirik oleh kakekmu. Tetapi karena kalian sudah kemari pasti aku harus menghormati kalian berdua. Aku sudah berpikir. Pada saat kau menikah aku akan mengantarkan 500 cil lemas untukmu sebagai kado dariku kata Tan Piau. Aneh memang sekali buka mulut Tan Piau langsung bersedia membagi dua uang seribu tel yang bakal ia peroleh dari bengteng pada si Nona. Itu sangat jelas sebagai tanda bahwa kakek dan cucu itu dia hormati atau lebih benar amat ditakuti. Ketika mendengar ucapan Tan Piau ini bengteng terheran-heran dibuatnya. Siapa kakek dan cucu ini? Mengapa Tan Piau kelihatan begitu takut pada mereka? Malah dia ingin mengambil hati mereka pikir bengteng. Sebenarnya pengetahuan bengteng cukup luas tapi heran ia tak tahu siapa kakek dan cucu itu. Sebaliknya Nona Hang tertawa dingin. Serigala tua sungguh menarik kata-katamu itu. Kau bilang kau gembira atas kedatangan kami. Tetapi kenapa kau keluar dari sarangmu dan datang ke tempat sejauh ini dari tempatmu dan membuat masalah? Itu jelas kau ingin menghindar dari kami kata Nona Hang. Tan Piau pura-pura gugup. Aduh! Tak kusangkah rupanya kalian berdua telah mendatangi sarang kami. Maafkan aku karena tidak tahu hal itu. Sebenarnya aku justru khawatir akan mengganggu kakekmu. Maka aku datang ke tempat ini sekalipun tempat ini jauh dari sarangku. Nona Hang kau jangan salah paham. Karena kau sudah datang kemari, maka jangan khawatir 500 cil lemas itu akan kukirimkan sebagai hadiah pernikahanmu kata Tan Piau sambil tersenyum. Siapa yang butuh 500 cil luang emasmu itu kata si Nona sambil mencibir. Mendengar jawaban ini Tan Piau terbelalak matanya. Kalau begitu apa maksud kedatangan Nona dan kakekmu ini? Sudah pasti aku tak akan membiarkan Nona pulang dengan tangan kosong kata Tan Piau. Kau benar, sedikit pun tak salah kata Nona Hang. Memang aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Aku tidak mau uang tapi aku ingin orang. Mendengar ucapan Nona Hang itu Tan Piau terkejut bukan main. Kau mau orang? Siapa orang yang kau inginkan itu tanya Tan Piau. Tiba-tiba orang tua si Ciu tertawa sambil berkata. Tan Piau terus terang saja sesungguhnya aku tak mau datang kemari, kata si kakek. Tetapi cucuku ini terus merengek memaksa ingin kemari terpaksa aku menemaninya. Dia bilang dia ingin melihat calon pengantin itu. Tan Piau tercengang. Mana ada pengantin di sini kata Tan Piau pura-pura. Mendengar jawaban itu Nona Hang marah bukan main. Hai tua bangka, kau jangan pura-pura bodoh. Bukankah di dalam kereta yang indah itu ada seorang Nona? Cantik calon pengantin? Kedatanganku kemari ini untuk melihat dia kata Nona Hang galak bukan main. Kebetulan angin barat berhembus kencang sekali, sehingga kerai jendela kereta itu tersingkap semua orang menoleh ke arah kereta itu. Di sana tampak seng calon pengantin baru yang cantik sedang duduk diam. Wajahnya masih kelihatan agak pucat, tetapi sedikit pun tak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia takut. Bahkan seolah. Dia tak peduli pada apa yang sedang terjadi di luar kereta yang sedang diaduduki itu. Sebenarnya sejak tadi Bengteng sudah khawatir sekali kalau Nona itu akan ketakutan setengah mati menyaksikan keributan di luar keretanya. Tetapi apa yang dilihatnya ini membuat Bengteng heran dan di luar dugaannya. Kiranya Nona calon pengantin ini nyalinya cukup besar pikir Bengteng. Nona Hang yang sempat melihat seng calon pengantin tak hentinya memuji kecantikan Nona itu. Ternyata benar, sungguh cantik Nona itu. Kakek aku suka pada kakak itu aku ingin mengundang dia datang ke rumah kita kata Nona Hang. Si orang tua si Ciu tertawa. Kalau begitu, kau tanyakan dulu pada Beng Cong Piau Tau, kepala pengawal Beng karena dialah yang bertanggung jawab untuk mengantar Nona itu ke yang C.O.U. Si Ciu dan cucunya itu. Namun ketika ia mendengar orang tua si Ciu itu bicara begitu sopan dan ramah, juga tahu aturan dia segera menyahut dengan ramah pula. Loh ya Ciu tak salah, aku memang yang bertanggung jawab untuk mengantar Nona ini ke kota yang C.O.U. dan katanya akan dinikahkan di sana. Maka permintaan Nona kecil. Tanda petik. Nona Hang tertawa. Aku dan dia sama-sama wanita aku ingin menjadi sahabatnya. Apa itu tidak lebih tepat dan pantas? Aku hanya ingin dia datang ke rumah kami untuk beberapa hari saja di sana. Aku jamin aku tidak akan mengganggu. Pernikahannya. Lalu dia akan kuantarkan ke rumah keluarga kok di yang C.O.U. Kau jangan khawatir, malah harus tenang karena calon pengantin ini tak akan jatuh ke tangan para penjahat. Saat Bengteng mendengar Nona Hang mengatakan akan mengantarkan calon pengantin itu ke rumah calon suaminya Marga kok, bukan main terkejutnya Bengteng. Eh bagaimana mereka bisa mengetahui hal yang sebenarnya begitu dirahasyakan? Bukankah keluarga Han dan kok hanya keluarga orang biasa saja pikir Bengteng? Sebelum Bengteng menyahut kelihatan Tan Giyok atau si Serigala Putih sudah kelihatan tak sabar lagi. Nona Hang kau ingin merampas usaha kami itu tak masalah. Tetapi berdasarkan aturan dunia persilatan, usaha ini jadi hak orang yang datang dan menemukannya pertama kali, kata Tan Giyok. Rupanya Tan Giyok telah menyaksikan kecantikan seng calon pengantin itu. Semula ia dan ayahnya sama tujuannya yaitu hanya ingin meminta uangnya. Tetapi setelah melihat Nona cantik itu sekarang berbalik ingin memiliki Nona cantik itu untuk dijadikan istrinya. Nona Hang melotot. Jadi kau tidak setuju, kan kata Nona Hang? Serigala Tuatan Piau segera menyelak sebelum terjadi pertengkaran antara pihaknya dengan pihak Nona Hang. Nona Hang jangan bergurau, kami bicara sebenarnya. Jika kau mengizinkan Nona itu pergi, aku akan mengantarkan 500 cil lemas untukmu. Aku harap kau jangan menyulitkan kami kata Tan Piau seolah memohon. Nona Hang tertawa dingin. Siapa yang butuh uangmu itu? Aku akan mengundang Nona itu ke rumah kami, dan kami pula yang akan mengantarkan dia ke yang COU. Lalu akan kuantarkan 500 cil luang emas padamu. Bagaimana? Aku minta kau jangan ikut campur dalam masalah ini kata Nona Hang. Tan Giyok langsung menyelak. Tidak bisa. Orang punya wajah, pohon pun punya kulit. Mana boleh keluarga Tan melepas masalah ini setengah jalan? Jika demikian mau dikemanakan muka kami? Ayah jangan terima usulnya itu kata Tan Giyok. Sebenarnya Tan Giyok sadar dan tahu orang tua Si Chiu itu gagah, tetapi ia pikir jika mereka berlima bergabung, ia yakin mereka akan mampu menghadapi orang Si Chiu dan cucunya itu. Ketika kedua pihak sudah mulai bersi tegang, tiba-tiba mereka mendengar suara derap kaki kuda sedang mendatangi. Kiranya telah muncul lagi seorang tamu lain yang tak diundang. Orang itu usianya baru sekitar 30 tahunan. Dia seorang yang berpakaian mirip seorang sastrawan, wajahnya putih bersih, pada tangan orang itu terdapat sebuah kipas. Begitu sampai ia langsung tertawa dan berkata, Mana calon pengantin baru itu bolehkan aku melihatnya kata si sastrawan sikapnya Tenggiyok. Saat itu kebetulan nona calon pengantin sedang menurunkan kereik reta, tapi si sastrawan sempat juga melihat wajahnya yang cantik. Ketika itu juga si sastrawan tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Aku sudah sering melihat wanita cantik, tetapi tidak pernah melihat nona secantik ini. Hai serigala tua, baik ku beri kau seribu tel. Emas padamu. Serahkan nona itu untuk dijadikan istriku kata si sastrawan dengan angkuh. Tan Piau melotot kelihatan ia gusar bukan main. Kentut. Jangan kau harap bisa memetik bunga segar di tempat ini. Lebih baik kau menjauh dari tempat ini. Aku larang kau ikut campur dalam meredias kekuasaanku kata Tan Piau dengan sengit. Sambil mengipas-ngipas dirinya sastrawan bertampang sesat itu tertawa. Serigala tua kau jangan berpura-pura jadi pria sejati. Kau pilih antara orang dan uang tapi aku sarankan padamu lebih baik kau terima uang saja. Sedangkan aku menginginkan nona cantik ini. Bukankah itu saling menguntungkan kita berdua? Betul kan kata si sastrawan. Sesungguhnya Tan Piau segan cekcok dengan si sastrawan itu. Kalau saja di tempat itu tidak ada orang tua si ciu dan cucunya, pasti tidak akan lebih senang menerima tawaran si sastrawan itu yaitu menerima seribu ciluang emas. Sekarang karena ada orang tua itu dia jadi ragu-ragu. Dia sedot cangklongnya, sesudah itu ia berkata dengan lantang. Apa kau tidak tahu ada aturan di golongan Liu Kling, golongan dunia hitam? Tanya Tan Piau. Aku minta kau jangan berharap bahwa kaum hitam bisa makan kaum hitam juga. Jika aku katakan kau jangan ikut campur, jangan kata Tan Piau. Si sastrawan tertawa terbahak-bahak. Justru aku ingin ikut campur, lalu kau mau apa? Kata si sastrawan menantang. Saat Tan Piau mau menjawab kata-kata sastrawan itu nona hang sudah mendahulunya. Orang margaan, kau mau ikut campur tak apa-apa. Tetapi kau harus meninggalkan suatu barang dulu untuk ku kata nona hang. Si sastrawan tertawa. Barang? Barang apa yang nona hang inginkan dariku? Jika kau menginginkan rembulan yang ada di atas langit pun pasti akan ku petik untukmu kata si orang sian itu. Nona hang tertawa dingin. Yang aku inginkan ialah kedua biji matamu, lekas kau cungkil untuk ku kata nona hang. Si sastrawan kembali tertawa. Ayah bukankah jika kedua biji mataku hilang aku jadi tak bisa melihat wanita cantik lagi? Lalu apa gunanya aku hidup? Nona gurauanmu itu sungguh keterlaluan kata si sastrawan sambil tertawa. Siapa mau bergurau denganmu? Kakek, dia tak mau mencungkil kedua matanya untuk ku. Mari kita turun tangan melakukannya sendiri. Kakek yang turun tangan atau aku kata nona hang bertanya pada kakeknya. Jangan tergesa-gesa ia belum turun tangan, bisik si kakek Chiu sabar. Maksud orang tua si Chiu itu bahwa si sastrawan belum turun tangan, jika ia sudah mulai ikut campur baru si kakek akan turun tangan. Sekalipun si sastrawan masih tertawa sebenarnya hatinya mulai jerih juga. Diam-diam ia mundur dua langkah. Saat itu Bengteng sedang berpikir keras, latak habis pikir memikirkan si sastrawan tengil itu. Setelah agak lama ia baru ingat bahwa si sastrawan itu adalah orang yang bergelar si maling pemetik bunga. Jika dugaannya itu benar, maka ia akan menghadapi lawan yang tangguh. Ia tahu si sastrawan berilmu tinggi, terutama ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, dan ilmu menotok jalan darahnya luar biasa mahir. Bengteng mengerutkan keningnya, lima serigala ditambah maling pemetik bunga, mereka itu merupakan lawan yang tak mudah untuk ditaklukan. Sedang si orang si ciu ia yakin berilmu tinggi juga. Sekalipun Bengteng tak yakin bisa mengalahkan mereka, namun ia sudah mengambil keputusan nama baik Ho Wie Piao Kiok jangan sampai jatuh di tangan mereka. Pada saat mereka sedang berdebat tak seorang pun yang memperhatikan para Piao Su itu tentu saja hal ini membuat Bengteng gusar. Dia bersiul panjang lalu berkata dengan lantang. Siapa yang mau turun tangan, dia harus bertanya dulu pada pedangku ini kata Bengteng. Begitu selesai Bengteng bersiul para Piao Su langsung siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Sedang si orang tua si ciu tertawa. Pelaku utama sudah tampil, kita harus bagaimana tanya orang tua si ciu pada semua orang. Kau tidak bisa menakut-nakuti aku. Memang sudah lama aku ingin mencoba sampai di mana dasyatnya harimau Tiong Tau ini. Tunggu orang tua, jika aku sudah tergigit oleh si harimau itu baru kau yang turun tangan kata Tan Piao. Si orang tua si ciu tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Dengan aturan ini kita jalankan agar kita tak merusak hubungan kita semua. Saudaraan, kau harus bergerak sesudah aku. Jika aku sudah tidak tahan melawan mereka, baru kau boleh menggantikan aku kata orang tua si ciu. Sebenarnya sastrawanan kurang sepakat, tetapi akhirnya ia setuju juga dan tertarik pada anjuran itu. Ia pikir lebih baik ia menyaksikan mereka saling cakar dulu, pasti akan ada yang terluka, dan juga kelelahan. Saat tiba giliran dia, ia akan menghadapi lawan yang sudah lemah. Pemenangnya pasti dia. Begitu ia berpikir maka itu ia mengangguk setuju. Nona Hong tertawa. Baik aku ingin menyaksikan apakah Serigala Tua mampu mengalahkan harimau atau tidak kata Nona Hong. Mendengar ucapan Nona Hong itu bukan main gusernya Tan Piau. Dia tertawa dingin. Nona Hong, jangan cemas. Aku kalah atau menang kau pasti menghemat 500 cil luang emas kata Tan Piau. Sekalipun ia berkata begitu tetapi ia berpikir keras. Aku tak boleh dipandang remeh oleh Nona liar ini pikir Tan Piau. Sambil menggenggam cangklongnya erat-erat Tan Piau melangkah maju menghampiri Bengteng. Sebelum ia sampai ke depan Bengteng, si Serigala Hijau Tan Kau telah melompat ke hadapan ayahnya. Ayah! Di mata kucong Piau Su ini hanya seekor anjing. Untuk membunuh seekor anjing ayah tak perlu turun tangan sendiri, biar aku yang menghadapinya kata Tan Kau dengan sombong bukan main. Tan Piau tertawa. Hati-hati kau bicara, sekalipun hanya seekor anjing dia bisa menggigit orang kata Seng Ayah sambil tertawa. Mendengar kata-kata itu bukan main gusarnya Bengteng saat itu. Saat ia mau maju menyerang lawannya itu, tetapi tiba-tiba Chiyok Chong Tian telah melompat ke hadapannya. Rupanya kegusaran Piau Su ini telah memuncak. Chong Piau tahu izinkan aku yang membeset kulit Serigala ini. Tetapi aku yakin kau tak menyukai kulit Serigala itu bukan kata Chiyok Chong Tian. Bengteng tertawa. Kulit Serigala yang sudah busuk memang tak berguna, kata Bengteng. Tapi barangkali masih berharga untuk membungkus mayat. Nah, kulit Serigala itu kau boleh berikan saja pada tuan-tuan tua, barangkali berguna baginya. Biasanya Bengteng tidak pernah bicara kasar seperti itu. Rupanya kali ini ia benar-benar gusar maka dia bicara begitu barangkali untuk mengimbangi ucapan mereka yang sombong. Jangan banyak bicara, lihat tongkatku kata Tan Kau. Tubuh Tan Kau tinggi, dia menggunakan tongkat yang dipasangi gigi Serigala. Saat ia mulai menyerang terasa serangan angin dari tongkat terdengar menderu-deru. Bisa dibayangkan betapa hebatnya serangannya itu. Bab 2. Saat diserang Ciyok Chong Tian melintangkan goloknya untuk menangkis serangan tongkat lawan, tak heran terjadilah benturan yang sangat keras. Tongkat yang ada di tangan Tan Kau terpental balik, sebaliknya tangan Ciyok Tian pun terasa ngilu, sedang tubuhnya bergoyang-goyang. Tan Kau merasakan seolah darahnya mengalir terbalik, pada dadanya terasa panas dan sepasang kakinya ia rasakan ringan. Dia tak tahan terpaksa ia mundur dua langkah ke belakang. Mereka baru bergebrak satu jurus, kelihatan mereka sama kuat. Masing-masing tidak cedera, sebaliknya semangat Ciyok Chong Tian terbangun untuk melanjutkan pertarungan itu. Tan Kau berteriak keras sambil menyerang lagi. Tongkat bergigi Serigalanya berkelebat menyambar ke arah kepala Chong Tian. Serangan itu bisa dihindarkan oleh Chong Tian dengan mudah dan ia segera berpikir. Tan Kau belum turun tangan, aku harus menyimpan tenagaku, pikir dia. Ia menggeser tubuhnya ke samping, sekaligus ia menyerang dengan jurus Hang Wang Tahu Aha, burung Hang Wang berebut sarang. Ternyata jurus ini bisa mendahului serangan lawan. Tiba-tiba Tan Kau membentak dengan suara keras. Aku akan adu jiwa denganmu katanya. Sesudah itu dia mengayunkan tongkat bergigi Serigalanya ke kepala Chong Tian. Tubuh Tan Kau lebih tinggi dari Chong Tian. Maka serangannya itu yakin akan berhasil memukul kepala lawan. Aku akan menerima bacokanmu tapi kepalamu pun akan hancur oleh tongkatku pikir Tan Kau. Jika Chong Tian tak membatalkan serangannya maka dia yakin kepalanya akan hancur dihajar oleh tongkat lawan. Tadi para piausu sudah bersorak girang pada saat melihat Chong Tian berada di atas angin. Tetapi saat mereka menyaksikan serangan Tan Kau dengan nekat dan ganas, sorakan itu berhenti seketika itu juga. Malah keringat dingin membasahi tubuh mereka karena khawatir pada keselamatan Chong Tian. Pada saat bersamaan terdengar suara benturan keras. Terang. Tan Kau terpental ke belakang sejauh tiga langkah, sedangkan Chiyok Chong Tian tetap berdiri di tempatnya dan tangannya masih menggenggam goloknya. Terima kasih atas kemurahan hatimu, kau mau mengalah kepadaku kata Chong Tian sambil tersenyum. Tan Kau menundukan kepalanya. Ternyata tongkat gigi serigala miliknya itu telah kutung. Kejadian itu sungguh mengherankan Tan Kau. Tadi pada saat Tan Kau menghantamkan tongkat gigi serigalanya ke arah kepala lawannya, tiba-tiba Chong Tian yang sadar akan bahaya yang dihadapinya, jadi nekat lalu menangkis serangan tongkat itu dengan sekuat tenaga. Golok Chong Tian berhasil memapas tongkat milik Tan Kau sehingga buntung. Para Pilwaw Su menarik napas lega. Mereka girang pihaknya memenangkan pertarungan itu. Sudah seharusnya Tan Kau menerima kekalahan itu, dasar dia manusia liar, wajahnya tiba-tiba berubah jadi. Merah padam saking gusarnya. Tiba-tiba dia maju menyerang ke arah orang Chiyok itu. Orang Chiyok. Hari ini jika bukan kau yang mati aku yang akan mampus. Jika kau pandai ambil kepalaku teriak Tan Kau sambil menyerang dengan nekat. Menyaksikan kejadian itu bukan main marahnya para Piaw Su itu. Mereka gemas sekali. Dasar tidak tahu malu. Sudah kalah masih menyerang teriak seorang Piaw Su dengan lantang. Chiyok to aku kau jangan sungkan lagi. Beset saja kulit serigala itu, sambung Piaw Su yang lain. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Tan Kau waktu itu. Dia mengeram sambil meyerang. Sesudah bertarung lewat belasan jurus. Chong Tian berpikir. Jika aku bunuh dia, pasti para serigala yang lain akan bertarung dengan pihakku. Tetapi jika dia tidak aku bunuh, aku pun sudah tak bisa mundur lagi. Ah, aku jadi serba salah pikir Chong Tian. Sebagai Piaw Su yang sudah berpengalaman luas sebelum bertindak Chong Tian sudah berpikir panjang. Sebelum bertindak dia dengar Tan Piaw berseru. Jangan bertarung secara membabi buta teriak Tan Piaw. Sedangkan Tan Kau bertarung hingga hilang kendali. Sekalipun sudah dinasihati oleh ayahnya, dia tetap nikat. Chong Tian mulai gusar. Jika dia tidak melukai Tan Kau maka ia yang akan terluka. Kalau begini, baiklah aku harus membeset kulitnya pikir Chong Tian. Pada saat itu juga Chong Tian mulai menyerang dengan hebat. Goloknya berkelebat hingga membuat Tan Kau jadi terdesak. Tan Piaw menghela nafas dan mengerutkan keningnya karena cemas bukan main. Giyok, kau gantikan kakakmu melawan orang si cio itu kata Tan Piaw. Sekalipun Tan Giyok di antara saudara-saudaranya paling muda tetapi kepandainya justru yang paling tinggi di antara saudara-saudaranya. Tak heran jika ayahnya mempercayakan membantu Tan Kau kepadanya. P.A. saat yang bersamaan di gelanggang Chong Tian telah menyerang dengan hebat sekali. Dia menggunakan jurus yang mematikan. Serangan ini jelas akan mencelakakan Tan Kau. Melihat hal itu Tan Giyok berteriak dengan suara nyaring. Celaka kata Tan Giyok. Pada saat dia baru akan melompat ke tengah gelanggang, kelihatan sesosok bayangan hitam berkelebat ke tengah gelanggang. Yaitu pada saat golok Chong Tian hampir mengenai tubuh Tan Kau pada saat yang bersamaan terdengar suara benturan keras. Terang. Golok yang ada di tangan Chong Tian terpental oleh sebuah tangkisan hebat dari cangklong milik Tan Piaw. Melihat anak sulungnya dalam bahaya Tan Piaw pun segera melompat maju untuk menolongi anak sulungnya itu. Kemudian Tan Piaw tertawa terbahak-bahak. Ciyok Piaw suilmu golokmu hebat sekali. Anakku telah berani mengganggu harimau, harap kau bermurah hati kata Tan Piaw sambil tersenyum sinis. Saking gusarnya wajah Ciyok Chong Tian jadi merah padam. Dia malu kaya na dia tidak bisa menarik goloknya yang melekat pada cangklong milik Tan Piaw. Jika Tan Pangcu ingin bertarung, aku sudah siap meladenimu. Aku tidak takut kata Chong Tian dengan gagah. Chong Tian sadar dia bukan tandingan Tan Piaw tetapi di muka umum ia harus menjaga pamerho wie Piaw Kiyok. Maka itu dia berkata begitu pada Tan Piaw. Di tengah para Piaw su terdengar suara keras. Anaknya sudah kalah, sekarang muncul si tua bangka. Sungguh tidak tahu malu. Mana bisa dinamakan seorang jago, menghadapi kami saja para Piaw su kalian harus bertarung secara bergiliran. Apa tidak malu? Jika kami yang menang itu akan lebih mengangkat nama kami semua kata Piaw su yang lain. Saat Beng Peng mau maju menolongi Ciyok Chong Tian, tapi Tan Piaw sudah menarik cangklongnya yang menempel dengan golok Chong Tian. Sambil mengisap cangklongnya dia tertawa terbahak-bahak. Pertarungan tadi pihak mulah yang menang kata Tan Piaw. Tetapi aku masih punya anak yang lain dia memang tidak tahu berapa tingginya langit dan tebalnya bumi. Semula aku ingin minta petunjuk dari Ciyok Piaw su. Tapi jika Ciyok Piaw su menganggap itu pertarungan secara bergiliran, ya sudahlah. Sekarang semua orang baru sadar bahwa Tan Piaw bukan ingin turun tangan sendiri, tetapi dia cuma mewakili anak-anaknya untuk menantang Ciyok Chong Tian. Mengapa aku takut bertarung secara bergilir dengan kalian? Yang tua maupun yang muda silakan maju. Mari kata Chong Tian menantang. Diam-diam seorang Piaw su menasihati kawannya itu. Ciyok to aku omosimu jangan terpancing. Baikkah serahkan saja dia kepadaku, akulah yang akan menghadapi si serigala putih kata Piaw su itu. Ternyata orang yang bicara itu adalah salah seorang dari empat Piaw su andalan Ho Wie Piaw Kliok. Orang itu bernama Ciyok Chukia. Dia masih muda tetapi kepandainya sudah tinggi. Dia bergelar pek magin Ciyok, tombak perak kuda putih. Kepandain anak muda ini hanya kalah setingkat saja dari Ciyok Chong Tian. Tan Giyok tertawa pada lawannya ini sambil memberi hormat dia langsung maju untuk bersiap-siap. Aku yang bodoh bernama Tan Giyok ingin minta petunjuk dari salah seorang Piaw su, atas kesediaannya aku akan sangat berterima kasih sekali kata Tan Giyok. Semua Piaw su belum tahu berapa tinggi kepandainan Tan Giyok ini, namun Ciyok Chukia sudah tahu. Tan Giyok kepandainya lebih tinggi dari semua saudaranya. Mengenai kalah dan menang jika diukur dengan kepandainan Ciyok Chukia, sulit dia bisa mengalahkan Tan Giyok. Malah barangkali dia yang akan dikalahkan oleh Tan Giyok. Tetapi demi nama baik Piaw Kiyoknya dan ditambah dia juga sudah maju ke gelanggang, dia pun menerima tantangan Tan Giyok tersebut. Dia juga buru-buru memberi hormat pada lawannya sambil berkata sopan. Saudara, jangan sungkan silakan keluarkan senjatamu, aku siap meladenimu kata Ciyok Chukia. Maaf aku tidak berani kurang hormat. Ciyok Chukia datang dari tempat yang jauh, kau adalah tamu kami. Silakan kau menyerang lebih dulu kata Tan Giyok. Ciyok Chukia manggut. Baik. Kalau begitu aku tidak akan berlaku sungkan lagi. Sambut serangan pertama ku kata Ciyok Chukia. Ciyok Chukia memutar tombaknya, tombak itu berkelebat-kelebat di tengah gelanggang dan mulai membentuk sebuah lingkaran. Bukan main indahnya. Bagus seru Tan Giyok. Sesudah memuji Tan Giyok segera menghunus pedangnya. Tubuhnya bergerak bersamaan dengan gerakan pedangnya ke arah Ciyok Chukia. Serangan itu bernama jurus Hoa Chau Sui Chua, membabat rumput mencari ular. Ciyok Chukia kaget. Hebat sekali ilmu pedang Tan Giyok ini pikir Ciyok Chukia sedikit terperanjat. Segera dia menggeser tubuhnya ke samping, sekaligus dia gerakan ujung tombaknya ke arah jalan darah yang hiyehoat lawan. Jurus ini diperkirakan akan ditangkis oleh lawan. Dugaan Ciyok Chukia memang tepat. Tan Giyok memang segera menarik pedangnya untuk menangkis serangan lawannya itu. Bersamaan dengan itu dia memutar tubuhnya, sekaligus dia menyabatkan pedangnya ke arah. Punggung Ciyok Chukia, kebagian pipe ini adalah serangan kebagian yang mematikan. Buru-buru Ciyok Chukia melompat ke belakang. Kali ini dia mulai mempertunjukkan ilmu Ginchiyosa Chaplaksek. 36 jurus ilmu tombak peperak. Tombak peperak Ciyok Chukia bergerak-gerak berkelebat memancarkan sinar putih yang menyilaukan mata. Sebaliknya Tan Giyok pun bergerak dan memutarkan pedangnya yang juga bercahaya putih berkilauan. Bayangan mereka tidak tampak jelas yang kelihatan hanya cahaya tombak peperak Ciyok Chukia dan cahaya pedang milik Tan Giyok. Tanpa terasa pertarungan itu sudah berlangsung 30 jurus lebih, namun belum ketahuan siapa yang lebih unggul. Tetapi semakin lama hati Ciyok Chukia jadi semakin gentar. Jika aku tidak mampu mengalahkan anak serigala ini Piao Su yang lain akan kecewa sekali pikir Ciyok Chukia. Seorang pesilat tangguh pada saat dia sedang bertarung mana boleh hatinya bercabang dua. Dia juga tidak boleh emosi, tetapi Ciyok Chukia justru telah melanggar pantangan itu. Dia mulai emosi sehingga dan menyerang dengan mati-matian. Akibatnya dia jadi agak lengah dan penjagaan atas dirinya agak longgar. Dia menyerang dengan jurus Eq Chua Dao Sing, ular putih menyemburkan racun. Serangan ini membuat Tan Giyok tertawa dingin. Mendadak tubuh Tan Giyok ini mencelat ke atas. Pada saat itu dia gunakan jurus Cao Teh E. Pahlui, pagi-pagi mencabut pucuk daun. Dengan jurus tersebut dia berhasil menghindari serangan lawan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Ciyok Chukia menggerakkan tombak peraknya ke atas. Jurus ini amat mematikan dan berbahaya sekali. Tan Giyok memang berkepandaian tinggi. Sekalipun tubuhnya sedang berada di udara, dia masih bisa akrobat di udara untuk menghindari serangan yang mematikan itu. Dia telah menduga Ciyok Chukia akan menyerang dengan jurus tersebut. Pada saat tubuhnya sedang berakrobat di udara, dia juga menyerang dengan pedangnya ke bawah, ke arah berbahut Ciyok Chukia yang terbuka tanpa perlindungan. Serangan yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan Ciyok Chukia hingga dia tidak sempat lagi untuk berkelit dari serangan lawannya ini. Dengan demikian dia harus berlaku nekat dan tanpa berpikir lagi dia langsung berteriak. Jika bukan kau yang mati akulah yang akan mati teriak Ciyok Chukia. Ciyok Chukia mengangkat tombaknya ke atas. Keduanya sama-sama mengeluarkan jurus yang mematikan. Jika bahut Ciyok Chukia tertusuk dia akan cacat seumur hidup. Sebaliknya jika perut Tan Giyok yang tertusuk oleh tombak Ciyok Chukia, maka ada kemungkinan besar Tan Giyoklah yang akan mati. Semua orang berteriak kaget. Dari masing-masing pihak segera melompat seseorang. Dari pihak Piau Kiyok Dieng Teng yang melompat bagaikan bayangan ke tengah gelanggang. Terang. Terdengar suara senjata beradu dengan keras satu sama lain. Rupanya pedang Tan Giyok tertangkis oleh sebuah tameng besi di tangan Beng Teng. Tidak ampun lagi pedang itu terpental ke udara. Pada saat yang bersamaan diakibaskan lengan bajunya ke arah tombak di tangan Ciyok Chukia dengan demikian tombak Piau Su ini berhasil dia rebut. Tan Giyok kaget bukan kepalang, dia melompat ke belakang tiga langkah jauhnya. Beng Cong Piau tahu kau kata Tan Giyok. Babak ini pihakmu yang menang kata Beng Teng sambil tertawa. Maka cukup sampai di sini saja. Mengapa harus saling melukai? Tadi pada saat Ciyok Chong Tian melawan Tan Giyok, dia hampir melukai Tan Giyok namun keburu datang Tan Piau yang menyelamatkan anak sulungnya itu. Kali ini Beng Teng yang menyelamatkan Ciyok Chukia dari maut. Gerakan Beng Teng ini sekaligus berhasil merebut tombak Ciyok Chukia sehingga dia tidak melukai Tan Giyok. Tindakan Beng Teng ini bukan perbuatan baik, tetapi satu perbuatan yang bijaksana. Dengan demikian lawannya pun tidak mencela perbuatannya, karena dia berlaku sangat adil. Dari pihak si Serigala Tua muncul Tan Piau Seng Serigala Tua sendiri. Namun Tan Giyok sudah diselamatkan oleh Beng Teng. Ketika dia lihat anaknya Tan Giyok tidak terluka, hatinya jadi lega. Ketika dia menengadah ke atas dia berseru. Hari sudah tidak siang lagi. Ketua Beng bolehkah aku mengusik Harimau kata Tan Piau sambil tertawa? Nona Hang tertawa. Bagus. Pertarungan tadi sangat membosankan, aku jadi ngantuk. Pertarungan antara Harimau dan Serigala pasti akan seru untuk ditonton kata Nona Hang sambil bertepuk tangan. Sebenarnya pertarungan tadi sebuah pertarungan antara hidup dan mati, tetapi aneh Nona Hang malah mengatakan pertarungan itu sangat membosankan. Ucapan Nona Hang itu sungguh sangat keterlaluan dan sangat menghina sekali, tampak para Piau Su sangat kesal, dongkol dan heran mendengar ucapan Nona yang jahil itu. Benar-benar Nona itu tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Jika dia berkepandayan tinggi, paling-paling setingkat dengan si Serigala Putih Tan Giyok. Tidak mungkin lebih hebat, tetapi mulutnya sungguh tajam dan lancang, juga sombong sekali pikir seorang Piau Su. Tiba-tiba si rasa liar yang bernama Anta itu meluruskan tubuhnya. Sastrawan bertampang sesat ini lalu berkata dengan suara nyaring. Aku tidak peduli siapa yang menang atau yang kalah. Yang aku inginkan agar pertarungan ini cepat selesai. Dan pertarungannya harus mengasyikan dan juga menentukan kata si sastrawan sambil tertawa. Nona Hang mendengus. Hektometer. Memang kau ini tak tahu diri kata Nona Hang? Jika kau bermimpi ingin merebut seng calon pengantin, seumur hidupmu kau tidak akan berhasil kata Nona Hang menyindir dengan tajam. Jangan banyak mulut dan berdebat. Mari kita lihat saja kata si rasa liar Anta dengan suara hambar. Pada saat Nona Hang dan Anta sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara bentakan dari Bengteng. Baik. Kita lihat harimau yang jatuh, atau serigala yang masuk ke mulut harimau. Tan Pangcu terima seranganku yang pertama kata Bengteng. Bengteng bersenjata sebuah tameng dan sebilah pedang panjang. Saat dia menyerang ke arah lawan, tubuhnya bergerak dengan gesit sekali. Menghadapi serangan itu sedikit pun Tan Piau tidak gugup. Dengan mudah dia bisa menghindar, lalu dia angkat changklongnya untuk dipakai memukul tameng yang dipegang oleh Bengteng. Teng, terdengar suara yang amat keras dan nyaring sekali. Tameng milik Bengteng yang terbuat dari tembaga dan sangat berat itu, saat dipakai menyerang Bengteng menggunakan jurus Taisan Apteng, gunung Taisan menimpa dari atas. Tetapi dengan mudah serangan Bengteng ini bisa dihindarkan oleh Tan Piau. Menyaksikan kejadian itu para Piau usu kaget dan keheranan. Selama puluhan tahun keadaan Piau kiok mereka aman-aman saja. Tetapi kali ini si harimau pasti akan jatuh di tangan Tan Piau si serigala tua yang lihai. Bengteng pun berpikir keras. Tan Piau bisa meminjam tenaga lawan, aku harus waspadat terhadapnya pikir Bengteng. Di samping Bengteng terkejut, dia pun tidak gugup sama sekali. Tiba-tiba dia menyerang lagi dengan pedangnya. Jurus yang digunakan jauh lebih hebat dari jurus yang tadi, hingga membuat Tan Piau terperanjat. Tak heran jika Houie Piau kiok begitu terkenal. Ternyata Bengteng seorang yang gagah dan ini benar-benar bukan omong kosong, pikir Tan Piau. Tan Piau tidak mengelak dari serangan hebat itu, dia hanya menangkis pedang Bengteng dengan cangklongnya sekuat tenaga. Terang. Terdengar suara benturan sangat keras. Pedang di tangan Bengteng itu tertangkis ke samping oleh cangklong lawan. Pada saat yang bersamaan, Bengteng pun bergerak dengan cepat menyambar kaki Tan Piau dengan tamengnya. Tan Piau tertawa terbahak-bahak. Bagus katanya memuji. Dia mengelak dari serangan berbahaya itu kemudian balas menyerang. Serangannya itu bukan main cepatnya. Tau-tau ujung cangklongnya sudah mengarah ke tenggorokan Bengteng. Bengteng segera mundur selangkah ke belakang, sekaligus dia balas menyerang dengan jurus Hoa Chow Sui Chow A, membabat rumput mencari ular. Serangan itu mengarah ke lutut Tan Piau. Tan Piau dengan cepat mengangkat kakinya dari serangan Bengteng. Dia bergerak menggunakan jurus Koai Chung Hoan Sin, binatang aneh membalikan badan. Jurus ini sangat lihai, ujung cangklong Tan Piau menotok ke jalan darah Hoan Tian Hoat di kaki Bengteng. Gerakan kaki Bengteng pun sangat gesit. Dia melompat ke atas menghindari serangan lawan itu kemudian sebelah kakinya langsung menendang ke jalan darah Tan Tian Hiat. Jika tendangan Bengteng itu mengenai sasaran, Tan Piau pasti terluka parah. Pada saat itulah terdengar suara keras. Terang. Pada saat yang bersamaan, Tan Piau menyerang dengan jurus yang mematikan juga, dengan demikian Bengteng harus menangkis cangklong lawan ini dengan pedangnya, sedang tamengnya yang ada di tangan kiri Bengteng, langsung diayunkan ke bahu lawan. Buru-buru Tan Piau membungkukan tubuhnya, dengan demikian tameng lawan melewati kepalanya. Sekalipun Tan Piau berhasil mengelak dari serangan tersebut, tetapi serangan lawannya itu sempat membuat dia berkeringat dingin. Nona Hang tertawa geli. Kelihatan memang si serigala bakal masuk ke dalam mulut harimau kata si Nona. Bukan main gusar dan jengkelnya Tan Piau mendapat cemohan dari si Nona itu. Setelah menggeram dia langsung menyerang dengan hebat pada Bengteng. Ujung cangklongnya menotok ke jalan darah Senghek Hiat di dada Bengteng. Bengteng segera menangkis serangan berbahaya itu tetapi Tan Piau segera memiringkan cangklongnya, sehingga ujung cangklongnya mengarah ke jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh Bengteng. Bengteng terkejut sekali. Hal ini membuat dia jadi kalang kabut. Dia berkelit dan mengeluarkan jurus Pan Leong Xiaopo, naga berputar mundur. Kelihatan tubuh Bengteng berputar ke samping dua depa baru dia berhasil terhindar dari serangan sangat berbahaya itu. Menyaksikan kejadian itu kawanan perambok bersorak girang sekali. Wajah Bengteng panas dan malu bukan main. Dia mulai menyerang dengan jurus simpanannya. Sedang Tan Piau pun menggunakan jurus sandalannya. Mereka bertarung dengan mati-matian. Tak lama rembulan pun sudah menampakkan diri di langit yang biru. Tiba-tiba Tan Piau yang sedang bertarung berteriak keras. Serigala putih, angkat barang yang mereka bawa teriak Tan Piau. Tan Giyok dan anak buahnya langsung bergerak berhamburan ke arah kera yang dinaiki seng calon pengantin. Bengteng tahu apa artinya perintah itu. Bukan main gusarnya Bengteng saat itu. Serigala tua bentak Bengteng sengit sekali. Ucapan Bengteng terputus karena dia harus menangkis serangan dari si Serigala tua Tan Piau. Melihat Bengteng gugup, Tan Piau malah tertawa terbahak-bahak. Bertarung satu lawan Sabtu sulit menentukan pemenangnya, kata Tan Piau. Kita juga tidak pernah berjanji kalau yang menang akan memiliki isi kereta itu. Kau pengawal aku yang merampok, maka kau tidak boleh menyalahkan kami tidak memakai aturan. Baik mari saudara-saudara. Kita serang mereka kata Chiyok Chong Tian dengan bersemangat. Orang Chiyok, tadi kita bertarung dan tidak ada yang kalah dan yang menang. Sekarang mari kita lanjutkan, kata Tan Piau dengan sengit karena dia sangat penasaran. Dasar orang yang tidak tahu malu teriak Chong Tian. Terjadilah pertarungan antara Chiyok Chong Tian dan Tan Piau. Kali ini mereka bertarung benar-benar sedang mengadu jiwa. Serangan hebat dari Chong Tian hampir saja mencelakakan si Serigala hijau Tan Piau. Pada saat keadaan sangat kritis bagi Tan Kau, tiba-tiba terdengar suara keras. Sebuah palu besar meluncur ke arah Chiyok Chong Tian, palu itu tepat mengarah ke dadanya. Chiyok Chong Tian kaget, dia tidak sempat menghindar, maka terpaksa serangan itu dia tangkis. Terang. Lelatu api berhamburan berpijar-pijar di tengah udara terbuka. Chiyok Chong Tian menoleh ke arah penyerangnya, ternyata dua si Serigala kuning Tan Teng anak kedua Tan Piau. Kanda, biar ku habisi domba ini untuk mewakili kau kata Tan Teng padatan kau. Bagus. Sekarang aku tidak peduli apa itu Serigala putih atau kuning, aku harus membeset kulit mereka teriak Chong Tian dengan sengit. Mereka langsung bertarung dengan hebat. Begitu juga para Piau Su sudah bertempur melawan kawan-kawan si Serigala. Tan kau menyaksikan perkelahian adiknya Tan Teng dengan Chong Tian. Kepandaian Tan Teng jauh lebih tinggi dari Tan kau tidak aheran jika Tan Teng mampu mengimbangi serangan-serangan dari Chiyok Chong Tian. Malah dia mampu melakukan serangan pada lawannya. Sesudah tahu adiknya mampu menghadapi Chong Tian yang gagah. Tan kau mencari lawan lain di antara para Piau Su itu. Tan Giyok telah berhasil menerobos pertahanan para Piau Su yang sedang menjaga kereta mewah itu. Tetapi tiba-tiba muncul Chuchukia menghadang di depan dia. Melihat Chuchukia si Serigala putih Tan Giyok langsung tertawa. Tadi kau sudah kalah, apakah kau masih mau melawanku kata Tan Giyok? Mendadak melayang bayangan hitam. Orang itu ternyata Tan Susi Serigala hitam yang bersenjata sebuah cambuk istimewa. Dia melompat menyerang ke arah Chuchukia dengan ganas sambil mengayunkan cambuk ke arah lawan. Roboh kau teriak Tan Su. Cambuk di tangan Tan Su itu sebuah senjata yang sangat istimewa, cambuk itu bisa berubah sebentar lunak sebentar keras. Chuchukia sudah berpengalaman, begitu dia melihat cambuk lawan itu, dia segera tahu sampai di mana. Kelihayan cambuk itu. Maka itu dia tidak berani gegabah meladeni lawannya ini. Dengan cermat segera dia menggerakkan tombak peraknya. Dia gunakan jurus Pian Hoa Chit Seng, bunga tujuh bintang. Kelihatan ujung tombak perak itu berkelebatan memancarkan cahaya putih, menusuk ke arah perut Tan Su. Jurus Pian Hoa Chit Seng ini jurus yang menjadi andalan Chuchukia, dan sangat lihai. Tan Su tahu betapa hebatnya serangan Chuchukia kali ini. Segera dia tangkis serangan itu. Bagus dia memuji. Saat Tan Su menangkis serangan Chuchukia dia menggunakan jurus siakuatan Pian, cambuk menggantung miring. Seketika itu juga terdengar suara benturan MNG hebat dan nyaring. Ting! Tang! Ting! Tang! Tangkisan Tan Su berhasil mengatasi serangan Chuchukia. Sesudah berhasil mematahkan serangan lawan Tan Su membalas menyerang dengan jurus Tiat Soh Heng Choi, mengikat perahu yang melintang. Kelihatan cambuk Tan Su meliuk-liuk bagaikan seekor ular yang ganas, dia berhasil membelit tombak Chuchukia. Tetapi sedikitpun Chuchukia tidak gugup atau kedar dia segera memutarkan tombak peraknya dan juga menggeser tubuhnya sedikit lalu menyerang lawan. Dengan tidak terasa pertarungan ini sudah lewat beberapa puluh jurus. Sedang cambuk Tan Su masih meliuk-liuk dan mendatangkan suara keras, tombak Chuchukia pun berkelebatan mencari sasaran. Kepandayan Tan Su tidak setinggi kepandayan saudara-saudaranya, tidak aheran jika pada saat itu mereka jadi seimbang. Sedangkan Lue E. Kang Tan Su masih di bawah Chuchukia. Pertarungan mereka itu tampak seru dan sengit sekali. Saat itu Tan Giyok sudah mendekati kereta mewah itu, tiba-tiba dia mendengar suara sebuah bentakan. Di sini kau jangan main gila kata suara itu. Orang yang membentak Tan Giyok tersebut bernama Cinkan salah seorang piausu andalan bengteng. Cinkan ini bersenjata sedatang toya besi yang sangat berat, dia langsung menyerang Tan Giyok dengan sengit. Tan Giyok pun tertawa. Kawan, kau jangan menyianyikan tenagamu bentak Tan Giyok sambil tertawa sinis. Tan Giyok menangkis serangan toya besi lawannya itu dengan pedang cengkeng kiam padahal dia hanya menggunakan lima bagian tenaganya, tetapi toya besi Cinkan yang berat bergeser terkena tangkisannya itu. Cinkan kaget bukan kepalang. Pada saat yang bersamaan, dia melancarkan serangan lagi dengan jurus Hoan Chewan Hong, burung hang berpindah sarang. Hu, cepat juga kau mengubah serangan, tapi tidak ada gunanya, kata Tan Giyok sambil tertawa dan mengejek. Tan Giyok dengan pedang cengkeng kiamnya menangkis serangan lawan dengan jurus Seng Chang Tiang Hong, elang menyerang dari angkasa, kemudian dia susul dengan serangan Ie Hoan Kenti, ikan berenang di air dangkal, kemudian dia susul lagi dengan jurus Sem Hoa Hwi Goat, berputar tiga kali mengitari bulan, dan jurus tutah kini ceng, memukul lonceng dengan tubuh miring. Serangan Tan Giyok yang berturut-turut sebanyak tiga kali, membuat pedangnya kelihatan berkelebat bahkan mengarah ke tenggorokan Cinkan, dan ke kedua bahu maupun lutut lawan. Sekalipun Cinkan bisa berkelit dengan cepat, namun pedang Tan Giyok jauh lebih cepat. Pada jurus yang ketiga itu Tan Giyok mementak keras. Kena jurus toh takim ceng, memukul lonceng dengan tubuh miring, berhasil melukai bahu Cinkan dan seketika itu juga dah segar mengucur keluar dari bahu Cinkan. Terluka bahunya membuat Cinkan tidak sanggup melanjutkan pertarungan lagi. Tan Giyok segera menghampiri kereta itu. Disusul oleh Tan Giyok yang juga mendekat ke kereta mewah itu sebelum mereka dekat ke kereta itu, Tan Giyok sudah dihadang oleh San Hua, salah seorang piausu yang bersenjata sepasang poan keampit. San Hua ahli menotop jalan darah dengan sepasang poan keampit. Tetapi sayang tombak bergigi serigala milik Tan Kau lebih panjang dari senjata San Hua ditambah lagi Tan Kau bertenaga besar sekali. Pada saat mereka sedang bertarung, San Hua mendapat kesulitan untuk mendekati lawannya itu. Tan Kau tahu kelemahan lawannya itu, yaitu dengan jarak yang berjauhan, lawan jadi sulit menyerang dia. Tak sampai 30 jurus, sebatang poan keampit, senjata mirip palat tulis Tiong Hua, itu terpental tertangkis oleh senjata Tan Kau lengan San Hua pun terluka sehingga dia tidak sanggup bertarung lagi. Menyaksikan anak buahnya banyak yang telah terluka bengteng kaget bukan main. Sekarang dari empat piausu andalannya itu hanya tinggal dua orang saja yaitu Ciu Chong Tian dan Ciu Ciu Kia yang masih bertarung. Bisa dibayangkan, betapa gugup dan paniknya bengteng saat itu. Sambil mengertakan gigi bengteng berteriak. Saudara Tan Piau, aku akan adu jiwa denganmu kata bengteng dengan nyaring. Bengteng langsung menggunakan jurus yang mematikan, hal ini membuat si serigala tua Tan Piau terpaksa melompat mundur. Kemudian Tan Piau pun tertawa nyaring. Kau mau mengadu jiwa denganku, silakan aku siap meladenimu kata Tan Piau. Saat Tan Piau sudah siap meladeni bengteng justru bengteng malah melompat ke arah kereta mewah, maksud bengteng akan melindungi kereta yang dikawalnya itu dari gangguan para penjahat. Tetapi tiba-tiba terasa ada suara angin berkesyur dari belakang dia. Rupanya Tan Piau sudah melompat menyusul ke arah bengteng. Dengan tanpa menoleh lagi bengteng langsung menyerang ke belakang. Tetapi Tan Piau gesit luar biasa, dia menangkis serangan pedang lawan ini dengan cangklong atau pipa panjangnya itu. Terang. Tan Piau tertawa terbahak-bahak. Cong Piau tahu. Lebih baik kau mengaku kalah saja kata Tan Piau mengejek. Tiba-tiba Tan Piau menghembuskan asap tembakau dari mulutnya, hembusan ini tak boleh dianggap ringan karena serangan itu dibarengi dengan Wee Kang, tenaga dalam, yang hebat sekali. Sedikitpun bengteng tidak mengira akan disembur dengan asap tembakau, tidak ampun lagi matanya terkena asap tembakau itu. Seketika itu juga kedua matanya terasa pedih. Bengteng tidak mampu membuka kedua matanya. Bersamaan dengan serangan itu, dengan cepat Tan Piau mengarahkan cangklongnya ke arah bahu lawan. Kena tata Tan Piau. Bahu bengteng terkena cangklong yang masih berapi, dan terdengar suara. Cess. Bahu bengteng terluka dan hangus terbakar, tetapi pada saat yang bersamaan bengteng pun telah menyerang dengan pedangnya. Sungguh di luar dugaan ternyata Tan Piau gesit, dia mampu menggeser tubuhnya sehingga terhindar dari tusukan pedang bengteng. Kemudian Tan Piau tertawa. Ah harimau berhasil dilukai oleh serigala. Sekarang aku tidak ingin bertarung lagi dengan harimau buta kata Tan Piau dengan sinis. Sambil tertawa dia tinggalkan bengteng dan langsung melompat ke arah kereta mewah itu. Bengteng merasakan matanya pedih bukan main sehingga matanya itu mengeluarkan air mata. Dia kaget sekali karena sepasang matanya kini tidak bisa dibuka. Jangan-jangan asap tembakau itu beracun bengteng menduga-duga. Bengteng tak hentinya menggerakkan pedangnya, rupanya dia khawatir akan diserang oleh lawan. Melihat kejadian itu Piau Soe Tio Yong berlari menghampirinya. Cong Piau tahu mari ku cuci matamu kata Tio Yong kaget saat melihat bengteng memejamkan matanya. Ketika bengteng mengenali suara anak buahnya dia berhenti memutarkan pedangnya. Tio Yong mengambil sapu tangannya yang dia basahi untuk dipakai mencuci matu atasannya itu. Perlahan-lahan rasa sakit dan pedih di matu bengteng hilang juga. Bengteng menghela nafas lega dia yakin malanya tidak akan buta karena asap pipatan Piau tersebut. Bagaimana, apa sudah baikan tanya Tio Yong? Bengteng mengangguk. Bagaimana keadaan pertarungan sekarang tanya Bengteng pada anak buahnya. Cong Piau tahu jangan cemas, obati dulu matamu. Kebetulan aku membawa obat metu kata Tio Yong. Tio Yong mengeluarkan sebotol kecil obat metu dari sakunya, lalu diteteskan obat metu itu ke metu bengteng. Bengteng merasakan matanya sejuk sekali. Obat matamu lumayan juga, kata bengteng. Kini bengteng sudah bisa membuka kedua matanya. Rupanya asap tembakau itu tidak beracun. Pada saat yang bersamaan bengteng bisa melihat, dia lihat cucuk ia terpental terkena senjata lawan. Bengteng kaget bukan main. Celaka kata dia. Kemudian dia disusul oleh jeritan Cio Chong Tian Piau Su kawakan ini pun kalah oleh tanteng. Cio Chong Tian roboh dan entah pingsan atau sudah mati. Kedua piau su itu andalan bengteng. Sekarang yang ada di dekat kereta tinggal kedua lelaki tua yang mengawal Nona cantik itu. Keduanya berdiri melindungi si Nona. Wajah bengteng jadi muram, dia menarik napas panjang dan kelihatan lesu. Kali ini Ho Wie Piau Kio kalah total. Jika Nona itu berhasil diculik, kemana aku akan menyembunyikan muka kupikir bengteng? Kekhawatiran bengteng ini masuk akal. Jika terjadi Nona calon pengantin itu hilang, bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada ayah Nona Han? Kemana mukanya akan dia sembunyikan jika hal itu terjadi? Saat itu dia putus asa sekali dan hampir bunuh diri. Tetapi ketika dia menoleh ke arah kereta, dia lihat di depan kereta kedua orang tua itu sedang menghadang majunya para perampok itu. Hai tua bangka apa kau tak mau minggir? Apa kau mau menunggu kami membunuh kalian berdua kata tan kau? Kedua lelaki tua itu pelayan setia si Nona calon pengantin. Keduanya tidak takut oleh ancaman tan kau itu. Sekalipun kau akan membunuh kami tidak akan kami izinkan kau naik ke kereta ini kata salah seorang dari mereka. Tan kau gusar bukan main dia ingin membunuh kedua lelaki tua itu. Tiba-tiba pada saat tan kau maju semakin dekat, terdengar suara seruan keras. To aku, jangan lukai mereka kata tan Giyok. Tan Giyok hanya ingin merebut si Nona cantik itu dan dia tidak ingin kakaknya membunuh kedua lelaki tua itu. Tan kau tertawa. Baiklah, akan ku usir saja mereka berdua ini kata tan kau dengan sombong. Tan kau menjulurkan tangannya ke arah salah seorang lelaki tua itu. Pada saat yang bersamaan Beng Teng pun sudah siap mengayunkan pedang untuk bunuh diri tiba-tiba Tio Yong berseru-seru. Chong Piao Tau lihat-lihat teriak Tio Yong. Tio Yong menunjuk ke arah kereta mewah itu. Beng Teng pun ikut menoleh ke arah sana. Saat itu tan kau yang hendak menjambak lelaki tua ilu malah sekarang sedang dicengkeram oleh lelaki tua kurus itu. Tubuhnya sudah diangkat ke atas. Saat itu tangan tan kau bergerak mengayunkan senjata ke arah lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu memutarkan tubuh tan kau. Saat itu mereka seolah sebuah tontonan akrobat atau seorang akrobat sedang mempertunjukkan kebolehannya di depan penonton. Para perampok yang lain segera menghindar, dengan demikian kereta mewah itu telah bebas dari kepungan para perampok yang kelihatan garang sekali. Menyaksikan kejadian itu Beng Teng terkejut bercampur girang. Melihat aksi lelaki tua kurus itu Beng Teng langsung tahu bahwa orang tua itu lihai. Setelah memutarkan tubuh tan kau lelaki tua itu tertawa terhak-bahak. Bagus. Tadi kau tidak bermaksud membunuhku, sekarang juga aku pun mau mengampuni nyawa muka lelaki tua kurus itu. Orang-orang yang melihat kejadian itu matanya terbelalak, tiba-tiba lelaki tua kurus itu membanting tubuh tan kau sekuat tenaga ke tanah. Pergi bentak si lelaki tua kurus. Tubuh tan kau terlempar sejauh tujuh dipas sedang kawan-kawan tan kau yang takut tertimpah tubuh kawannya sudah langsung menyikir jauh-jauh. Kedubraak. Duuu. Tan kau jatuh terbanting dengan keras ke tanah, dia menjerit-jerit karena kesakitan tan su melompat ke arah si orang tua kurus itu, sekaligus ia menyerang dengan cambuk istimewanya. Dia gunakan jurus ciak coa jauh su, ular belang melilit pohon. Tetapi mendadak dengan cepat lelaki tua yang gemuk melompat ke depan tan su. Biar yang ini bagianku kata si lelaki tua gemuk. Pada saat cambuk tan su melayang ke arahnya, dia mengelap dengan mudah dan sekaligus maju selangkah sambil mengulurkan tangannya. Setelah berhasil menangkap cambuk lawannya, dia menarik dan menghentakkan cambuk itu dengan keras sekali. Lepaskan kata si gemuk. Bukan main keras tarikan si gemuk ini, tahu-tahu cambuk itu telah berada di tangan si gemuk. Kau datang tanpa memberi hormat, itu berarti kau kurang ajar. Sekarang kau harus dihajar kata si gemuk. Si tua gemuk itu segera mengayunkan cambuk yang tadi dia rebut dari tan su ke arah pemiliknya, dia juga menggunakan jurus yang sama ciak coa jauh su, ular belang melilit pohon. Ujung cambuk itu berhasil membelit tubuh tan su kemudian cambuk itu ditarik dengan dihentakan keras sekali hingga membuat tan su tidak sanggup berdiri tegak lagi. Tubuhnya terpelanting jatuh ke tanah dengan keras. Gedebuk aduh. Tan su menjerit dengan kaget dan dia tidak menyangka dengan mudah dia bisa dijatuhkan oleh si gemuk itu. Menyaksikan kejadian itu bengteng gerang sekali. Tetapi pada saat yang bersamaan melompatlah tan giyok ke arah si gemuk dan pedangnya ditusukan mengarah ke jalan darah pauh ya hiat. Si gemuk berkelit dari serangan itu tapi tan giyok sudah menyerang lagi. Sekarang ujung pedang tan giyok mengarah ke perut si gemuk. Lelaki tua gemuk itu tertawa. Segera dia lemparkan cambuk milik tan su itu. Saat dia merebut cambuk itu dari tan su dia gunakan ilmu kinna ciu, ilmu mencengkram, yang terdiri dari 72 jurus. Dia melemparkan cambuk itu karena dia anggap kurang leluasa jika dia memegang senjata. Sesudah itu dia tertawa. Tak aku sangka serigala putih juga bisa menggigit kata si gemuk. Sekarang kawakanku cengkram agar semua orang mentertawakanmu. Kepandayan tan giyok paling tinggi di antara saudara-saudaranya, sekarang si gemuk menghadapinya dengan tangan kosong. Bagi tan giyok ini peristiwa yang memalukan dirinya, tak heran sindiran si gemuk tadi membuatnya gusar bukan main. Pada saat tan giyok akan menyerang lagi muncul tanteng si serigala kuning yang langsung mengangkat gelodamnya menyerang ke arah si gemuk. Akanku hajar kau tua bangka kata tanteng. Palu besi besar itu mengarah ke kepala si gemuk, segera si gemuk menggeser tubuhnya sedikit, lalu dia ulur sebelah tangannya secepat kilat. Kena si gemuk berseru. Dengan sebelah tangannya itu si gemuk menangkis serangan tanteng, dan palu tanteng tertangkis gagangnya hingga palu besi itu berbalik menyerang pemiliknya. Duuk! Aduh! Terdengar suara palu besi beradu dengan jidat tanteng dan disusul oleh jeritan tanteng sendiri, dia langsung roboh dan tingsan. Bisa dibayangkan terkejutnya tanpiau, ayah tanteng menyaksikan kejadian itu. Dia melompat ke depan si tua gemuk, tetapi lelaki kurus pun segera maju menghadangnya. Awas serangan ku kata tanpiau. Secara tiba-tiba lelaki tua kurus itu dia serang dengan jurus Ngo Heng Kiam, pedang lima elemen, tangan kirinya terjulur dan kelima jarinya menyerang ke dada si kurus. Bukan main hebatnya serangan itu, tetapi si kurus sama sekali tidak gentar. Dia melompat mundur dua langkah, lalu diakibaskan tangannya ke arah lawan. Tanpiau kaget karena kibasan tangan si tua kurus itu berisi Lwe E Keng, tenaga dalam, yang tinggi. Lwe E Keng orang ini tidak jauh berbeda dengan Iwakangku, pantas si kau dan si Teng kalah olehnya pikir tanpiau. Si lelaki tua kurus itu tertawa melihat lawannya terheran-heran itu. Hektometer. Serigala tua kau bisa menggigit orang, jangan salah aku pun mampu membeset kulitmu ejek si tua kurus. Mendengar ejekan itu tanpiau melotot. Tiba-tiba tubuh tanpiau berputar dan tahu-tahu dia sudah berada di belakang si tua kurus, dengan cepat tanpiau menotok jalan darah lengtai hiat dari si tua kurus. Tetapi dengan tanpa menoleh lagi si tua kurus bergeser ke samping. Kembali tanpiau menyerang dengan jurus Kim Hang Si Lui, kumbang emas hinggap di putik bunga. Si tua kurus tersentak kaget, dia kagum oleh kepandayan tanpiau ini. Dia berkelit dengan cepat menghindar dari serangan tanpiau yang cepat luar biasa itu. Si serigala tua sangat terkenal di dunia persilatan, memang ini bukan omong kosong pikir si tua kurus. Senjata cangklongnya bisa diagunakan seperti pedang, sedang ujungnya bisa dipakai menotok jalan darah lawan. Sungguh luar biasa. Saat pertarungan sedang berlangsung antara dua jagot tua ini para piausu banyak yang kaget hingga matu mereka terbelalak dan kagum menyaksikan kehebatan kedua orang itu. Di tempat lain orang sedang mengobati luka Chuchu Kya. Sesudah diobati Chuchu Kya mendekati Bengteng. Dia berbisik ke telinga bosnya. Chong Piao tahu, rasanya kita akan selamat. Tetapi aku heran pada kedua lelaki tua itu mereka berkepandayan sangat tinggi, tetapi mengapa mereka bersedia menjadi budak nona cantik itu? Kita telah menempuh perjalanan. Jauhnya ribuan li bersama mereka. Aku heran sama sekali kita tidak tahu kalau keduanya sangat pandai. Barangkali matu kita sudah lamur kata Chuchu Kya. Bengteng menghela nafas. Ak-a-ah. Jika hari ini kita bisa selamat, aku pun sudah tidak punya muka lagi berkecimpung di bidang ini. Kita dibayar untuk melindungi orang, tetapi sebaliknya malah kita yang dilindungi oleh mereka. Aku sebagai pemimpin Piao Kiok, tetapi tak bisa dibandingkan dengan kedua budak tua itu kata Bengteng mengeluhkan nasibnya. Chong Piao tahu kau jangan putus asa kata Chuchu Kya mencoba menghibur atasannya itu. Sesuatu yang terjadi atas perusahaan ekpedisi seperti perusahaan kita ini, wajar saja. Coba kau bayangkan perusahaan mana yang tidak pernah mengalami kegagalan saat mereka mengawal barang? Ditambah lagi kau juga belum dikalahkan oleh si serigala tua Tan Piao. Tanda petik. Chuchu Kya berhenti sejenak, dia menatap wajah Bengteng kemudian ia melanjutkan ucapannya. Memang benar urusan hari ini sungguh luar biasa kata Chuchu Kya. Bengteng manggut-manggut. Kau benar, aku juga tidak habis pikir. Orang Sihon itu punya dua pesilat tangguh seperti dua lelaki tua kurus dan gemuk itu, tetapi mengapa mereka masih bersedia mengeluarkan uang begitu banyak untuk membayar kita melindungi puterinya kata Bengteng. Chuchu Kya mengerutkan keningnya. Ketua, apa kau tahu asal usul kedua orang tua itu tanya Chuchu Kya? Bengteng menghela nafas panjang. Ak-a-ah. Kedua orang tua itu pandai ilmu kimna Chuchu Hoat, ilmu mencengkeram dengan tangan kosong, aku yakin mereka itu ahli GWA Kang, ilmu tenaga luar, dan ilmunya sudah sangat tinggi. Aku kenal dengan beberapa pesilat ahli GWA Kang tetapi tidak seorang pun yang bisa menyamai mereka berdua. Sungguh aku malu sekali karena tidak tahu asal usul mereka, kata Bengteng. Pada saat mereka berdua sedang berbincang, pertarungan antara Tan Piau dan lelaki tua kurus itu masih berlangsung seru. Sedangkan pertarungan antara si tua gemuk dan Tan Giyok telah terjadi perubahan. Sekarang Tan Giyok sudah mulai terdesak oleh si orang tua gemuk. Tiba-tiba nona calon pengantin yang ada di kereta menyingkapkan kain kerei jendela kereta. Dia berbangkis beberapa kali baru kemudian terdengar dia bicara. Cento Asiok, Paman Centua, hari sudah bukan siang lagi aku ingin segera istirahat sebentar kata si nona dari dalam kereta. Maksud ucapan si nona jelas dia menyuruh kedua orang tua kurus dan gemuk itu segera menyelesaikan pertarungan mereka itu. Ya, nona. Kami harap nona bisa segera beristirahat. Budak tua akan segera mengusir kawanan serigala ini jawab si kurus. Sesudah itu si tua kurus melancarkan serangan yang bertubi-tubi, serangan ini membuat Tan Piau terdesak mundur beberapa langkah. Sementara si tua gemuk juga sudah mulai mendesak dengan hebat ke arah Tan Giyok. Tiba-tiba si tua gemuk membentak. Lepaskan pedangmu. Tan Giyok terkejut dia merasakan pedangnya bergetar hebat, tanpa terasa pedang itu terlepas dari tangannya, sedang tangannya terasa sakit sekali. Pada saat yang bersamaan si tua gemuk sudah langsung maju selangkah dan berhasil mencengkram tangan Tan Giyok. Tan Piau saat itu telah melihat Tan Giyok dalam bahaya, segera menghindar dari sebuah serangan si tua kurus, dia langsung melompat ke arah Tan Giyok untuk menolongi anaknya itu dari bahaya. Si tua gemuk yang telah berhasil merebut pedang Tan Giyok lalu mendorong tubuh lawan sehingga terpental sejauh dua depa. Saat itulah Tan Piau tiba di depan si orang tua gemuk, sambil tertawa terbahak-bahak si orang tua gemuk melemparkan pedang Tan Giyok yang ada di tangannya ke arah dada Tan Giyok. Pada saat pedang itu sedang meluncur ke arah Tan Giyok saat itu Tan Giyok masih terhuyung belum bisa berdiri tegak, tentu saja datangnya serangan itu tidak akan mampu dia hindarkan lagi atau dia tangkis. Jangan lukai anakku teriak Tan Piau. Tan Piau langsung menangkis pedang yang sedang meluncur ke arah Tan Giyok. Terang. Pedang itu terpental, ternyata Tan Piau berhasil menyelamatkan nyawatan Giyok dari bahaya maut itu. Sebelum Tan Piau bisa berbuat lain si tua gemuk sudah langsung menyerang dia ke arah punggung. Tan Piau segera berkelit dari serangan itu tetapi gerakan si tua gemuk jauh lebih cepat. Dia telah berhasil mencengkram lengan kiri Tan Piau dengan keras sekali. Tan Piau tidak sempat berkelit lagi, sehingga tangan kirinya berhasil dicengkram oleh lawannya. Aku tidak akan mematahkan tanganmu, enyahlah kau dari sini bentak si tua gemuk. Si tua gemuk itu mengerahkan Wee Keng dan sekaligus mendorong tubuh Tan Piau sehingga Tan Piau terpental sejauh tiga depa. Setelah Tan Piau bisa berdiri tetap lagi dia langsung menundukkan kepalanya. Ternyata lengan kirinya telah bengkak merah dan ada bekas lima jari si tua gemuk, sakitnya bukan main. Jika tadi dia mengerahkan Wee Kengnya, tanganku pasti sudah remuk pikir Tan Piau. Dia mengaku kalah lalu berjalan dengan kepala ditundukan. Sedangkan si tua gemuk mengawasi dengan heran juga. Si tua Tan Piau terkena cengkraman hari mauku, tetapi dia bisa tetap tegar. Sungguh luar biasa. Jika tadi dia tidak sedang mencemaskan keselamatan anaknya, belum tentu aku bisa mengalahkan dia dengan mudah pikir si tua gemuk. Tiba-tiba Nona Hang yang sejak tadi menonton bersama kakeknya tertawa. Kek, kita harus kesana mengundang Nona di kereta itu kata si Nona. Sebelum keduanya melangkahkan kaki mereka, si sastrawan sesat yang sejak tadi memegangi kipasnya sudah langsung melompat ke arah kereta mewah sambil tertawa cekikikan. Pengantin itu miliki ku uangnya boleh kalian ambil kata si sastrawan sesat itu. Nona Hang melotot. Rasel liar. Kau tahu aturan Hek Tu, dunia hitam, atau tidak kata Nona Hang? Dia akan melompat menghalangi si sastrawan itu tetapi kakeknya yang ada di sampingnya, segera mencegah Nona Hang bertindak begitu. Biarkan dia yang kesana dulu supaya kita tidak perlu buang tenaga. Hi, hi, hi. Percayalah tidak mudah dia memilikinya kata seng kakek. Antak si Rasel liar atau si sastrawan sesat sebenarnya segan berhadapan dengan kakek Chiu ini. Itu sebabnya dia mendahului turun tangan, dia khawatir si Nona calon pengantin akan jatuh ke tangan kakek Chiu tersebut. Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, si sastrawan sesat ini sangat tinggi. Jika dia berhasil merebut Nona cantik di kereta itu, Antak yakin kakek Chiu tidak akan mampu mengejar dia lagi. Tak lama Antak sudah ada di depan jendela kereta mewah itu tetapi kedua lelaki tua gemuk dan kurus itu sudah langsung menghadang majunya si sastrawan sesat itu. Mari kata lelaki tua sambil menatap ke arahan tak dengan dingin. Orang-orang sudah menyaksikan kelihayan kedua pengawal tua si Nona cantik itu ketika Antak maju mereka semua langsung berpikir. Lima orang dari si Serigala tua saja tidak ada yang mampu melawan kedua jago tua itu apalagi si Rasel liar yang tergila-gila oleh seng calon pengantin ini. Aku rasa dia hanya akan mengantarkan nyawanya saja pikir salah seorang piausu yang terus mengawasi gerak-gerik si sastrawan itu. Si sastrawan sesat yang ingin segera memiliki Nona cantik itu dengan tanpa banyak bicara lagi dia langsung menyerang pada si tua gemuk dengan kipasnya. Kipasan tak ini mengarah ke jalan darah Hwa Akehiat, yaitu jalan darah yang mematikan. Si lelaki tua gemuk gusar bukan main, dia berkelit dari serangan itu. Rasel liar yang kejam. Sambut setanganku ini bentak si orang tua gemuk. Saat si orang tua gemuk itu melancarkan serangannya si sastrawan sesat diam tidak bergerak, tiba-tiba dia membalas menyerang dengan ujung kipasnya yang mengarah ke Hekhiat. Serangan si tua gemuk gagal, kejadian ini membuat dia bertambah gusar. Saat si tua gemuk hendak menghindar dari serangan si sastrawan sesat, sebaliknya si sastrawan sesat sudah menarik kembali serangannya, malah berbalik dia serang si lelaki tua kurus. Serangan yang tiba-tiba itu membuat si tua kurus terpaksa harus mengelak ke samping. Tetapi mendadak si sastrawan sesat itu membalikan badannya dan menyerang ke arah si tua gemuk, dia arah jalan darah Cih Tonghiat di punggung. Sear. Orang tua gemuk itu berhasil menghindar dari serangan si sastrawan sesat itu. Sekalipun serangan si sastrawan sesat tidak mengenai sasaran dengan tepat dan tidak mampu melukai si orang tua gemuk, namun serangan itu berhasil melubangi jubah si tua gemuk. Hanya dengan tiga serangan dan si rasel liar, ternyata serangannya telah membuat kedua jago tua itu kalang kabut. Tadi yang menonton dan sedang mencertawakan si rasel liar yang dianggap tak akan mampu melawan kedua orang tua itu tetapi sekarang mereka menyaksikan keadaan sudah jadi terbalik. Metu mereka terbelalak dan kaget. Si rasel liar terus melancarkan serangan-serangannya yang cepat luar biasa. Dengan cepat si rasel liar membuka kipasnya, dia serang si orang tua gemuk. Si orang tua gemuk gusar sekali, dia serang kipas lawan dengan hebat, tapi si rasel liar buru-buru memiringkan kipasnya, ketika itu terdengar suara keras. Sereet. Si orang tua gemuk menjerit kesakitan, baunya tergores ujung kipas lawan. Darah segar langsung mengucur membasahi lengan bajunya. Di luar dugaan ternyata tulang kipas milik si rasel liar itu terbuat dari baja mumi dan ujungnya tajam sekali. Si orang tua gemuk terhuyung ke belakang, dia merasakan sakitnya bukan main. Si gemuk meringis karena kesakitan. Menyaksikan pertarungan itu para piaw su kaget, tiba-tiba si orang tua kurus mengulur tangannya hendak mencengkram kipas lawan. Penonton yakin si orang tua kurus akan berhasil merampas kipas itu dari tangan si sastrawan. Sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba lelaki tua kurus itu terpental sejauh delapan langkah. Saat si orang tua kurus mengulurkan tangannya, pada saat yang bersamaan si rasel liar mendadak menutup kipasnya, dan langsung melancarkan pukulan keras ke arah si orang tua kurus dengan tangan kirinya. Bersamaan dengan itu dia tusuk telapak tangan si orang tua kurus dengan ujung kipasnya. Maka tidak ampun lagi tangan si orang tua kurus terluka terkena ujung kipasan tak yang tajam itu. Si orang tua kurus terpental akibat pukulan tangan kiri si rasel liar yang keras itu. Si lelaki gemuk hendak maju lagi. Hai, apa kau mau cari mati? Cepat pergi kata si rasel liar sambil tertawa sinis. Dia serang si orang tua gemuk itu. Hanya dalam beberapa jurus saja si rasel liar berhasil menotok jalan darah poucihiat si lelaki gemuk, sehingga seketika itu si lelaki gemuk pun roboh di tangan si sastrawan sesat itu. Saat si rasel liar bergerak ke arah kereta mewah itu si lelaki tua kurus mencoba menghalanginya. Dasar tak tahu diri. Kau masih mau bertarung? Enyahlah kau bentak si rasel liar. Kipas si rasel liar berkelebat ke atas dan ke bawah menyerang si lelaki tua kurus. Si lelaki tua kurus sudah terluka. Bagaimana dia akan mampu meladani si rasel liar yang ganas, tapi semangat tempur si lelaki tua kurus memang luar biasa. Dia terus melawan sekalipun dia sadar tak akan mampu melawan si rasel liar itu. Dalam beberapa jurus si lelaki tua kurus mulai terdesak. Metu Bengteng sudah normal kembali. Dia maju selangkah demi selangkah sambil berpikir. Jika si nona calon pengantin berhasil dirampas oleh si rasel liar, maka Piau Kiyoku pun harus segera ditutup. Apa boleh buat aku harus membantu si lelaki tua kurus dan aku tak akan mempedulikan harga diriku lagi pikir Bengteng. Dia sebenarnya malu mengeroyok si rasel liar yang lihai itu, karena dia akan menghancurkan nama baiknya. Dia juga tidak yakin jika dia membantu akan mendapat kemenangan. Itu sebabnya dia melangkah dengan hati berdebar dan tegang. Tiba-tiba nona di atas kereta berteriak. Cento asyo kau boleh mundur kata si nona. Si lelaki tua kurus mengganggu. Baik, nona kata dia. Dia melancarkan serangan mendadak ke arah si rasel liar ketika si rasel liar mundur. Dia juga melompat mundur ke samping kereta mewah itu. Rasel liar aku hanya mentaati perintah nonaku, bukan karena aku takut kepadamu kata si lelaki tua kurus. Mengherankan memang di saat sangat gawat itu justru nona mereka menyuruh dia mundur. Jelas sudah si nona akan segera jatuh ke tangan si rasel liar. Bengteng belum sampai ke tempat mereka bertarung. Sedangkan si lelaki tua gemuk masih tergeletak belum bangun. Bengteng sadar sekalipun dia sampai dia bukan tandingan si rasel liar yang lihai itu. Sial, aku yang jadi pengawal hari ini harus mengalami kejadian seperti ini. Sungguh Piao Kyoku ini memang harus aku tutup pikir Bengteng. Tiba-tiba si rasel liar tertawa terbahak-bahak. Sekarang tak ada lagi orang yang bisa menghalanginya lagi. Dengan cepat dia melangkah ke arah kereta mewah itu. Dia ulur tangannya akan menyikap kerei jendela kereta itu sambil tertawa lagi. Nona jangan takut, aku pasti sayang kepadamu. Jika kau mau istirahat, istirahatlah di tempatku kata si rasel liar. Selesai bicara ia ulur tangannya ke dalam kereta. Bengteng saat itu sudah cemas bukan main. Sedangkan Nona Hang yang ada di sisi kakeknya malah tertawa cekikikan. Ah akan ada tontonan yang sangat menarik katanya. Tiba-tiba terdengar sebuah jeritan yang sangat memilukan. Ketika si rasel liar mengulurkan tangannya ke jendela kereta, dan wajahnya dekat sekali ke lubang jendela kereta itu tiba-tiba dia menjerit keras karena matanya seolah dipagut tular berbisa. Dia merasakan sebelah matanya sakit bukan main. Nona Hang tertawa geli. Siapa suruh kau punya matu, tetapi tidak bisa melihat dengan jelas. Syukurlah. Biar kau tahu rasa kata Nona Hang. Apa yang terjadi benar-benar membuat semua orang tercengang bukan main. Bengteng mengawasi ke arah si rasel liar dengan matu, terbelalak. Dia lihat si rasel liar sedang menutupi mukanya dengan tangannya. Bengteng heran wajah si rasel liar berlumuran darah segar. Kemudian dia kabur seperti dikejar setan. Dalam sekejap dia sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Nona Hang tertawa geli. Cepat sekali larinya si rasel liar, padahal aku ingin mencungkil kedua matanya. Sayang sekali kakak Han hanya menyungkil sebelah matanya saja kata Nona Hang. Nona calon pengantin itu menyingkap ke rei jendela kereta, tangannya menggapai memanggil lelaki tua kurus. Ketika si tua kurus sudah menghampirinya, ia mengulurkan tangannya sambil berkata, Tusuk rambut ini sudah ternoda darah, aku tak mau lagi. Ambil olehmu dan berikan pada orang miskin kata si Nona.